Pada saat ini, seluruh ibu kota negara perbatasan laut tenggelam dalam keheningan yang sangat aneh. Terlepas dari apakah banyak kultifator yang menonton dari jauh atau Yue Wu Fang yang berdiri di depan tentara kekaisaran, mereka semua tercengang di tempat. Gunungan mayat dan sungai darah menutupi tanah kosong di Pure Hartin. Rasanya seperti neraka, mayat yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk di gunung kecil, menimbulkan perasaan sunyi. Lebih dari 200 penggarap alam kaisar tertinggi telah menyerang Zua Wen bersama-sama, namun pada akhirnya, Zua Wen muncul tanpa cedera, sementara 200 ahli tersebut menderita banyak korban. Semuanya telah menjadi tumpukan tulang. Adegan ini terlalu menakutkan dan mengejutkan. Hal itu menyebabkan pupil mata semua orang mengecil dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mati, mereka semua sudah mati. Lebih dari 200 penggarap alam kaisar tertinggi mati begitu saja. Seluruh tubuh Yue Wu Fang gemetar saat dia menatap lekat-lekat ke tanah kosong di depan Pure Hartin. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ketika tatapannya akhirnya tertuju pada pemuda dengan tombak tulang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ada begitu banyak ahli, dan bahkan ada beberapa yang lebih kuat darinya, tapi mereka semua dibunuh oleh pemuda ini sendirian. Hanya siapa dia? Dia terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Yue Wu Fang mengingat sikap Zua Wen terhadapnya sebelumnya dan senyuman pahit muncul di wajahnya. Pantas saja anak ini tidak mempedulikannya sama sekali. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Chen Er, jangan menyinggung orang ini di masa depan. Dia sangat kuat sehingga dia mungkin bisa menghancurkan klan Yue kita dengan lambayan tangannya. Yue Wu Fang memperingatkan Yue Chen dengan cara yang sangat serius. Pada saat ini, ekspresi Yue Chen tidak jauh lebih baik dari ekspresi Yue Wu Fang. Faktanya, dia bahkan lebih terkejut dari Yue Wu Fang. Dia tidak pernah menyangka bisa memilih orang menakutkan seperti itu di lokasi acak. Selain kaget, Yue Chen juga merasa beruntung. Dia beruntung Yu Hao telah membela dirinya. Dia tahu betul bahwa jika Yu Hao tidak datang, kemungkinan besar dialah yang akan bentrok dengan Zua Wen. Yue Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia mengingat nasib Yu Hao dan klan Yu, serta nasib 200 lebih ahli yang menakutkan itu. Ayah, meskipun ayah tidak mengatakannya, aku tetap tidak akan menyinggung perasaan orang ini. Dia terlalu kuat, terlalu mendominasi. Bahkan 200 ahli realem kaisar tertinggi tidak dapat membunuhnya, dan mereka bahkan dibunuh olehnya. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti, kata Yue Chen dengan nada mencela diri sendiri. Ya, orang ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh klan Yue kita. Namun, tidak mungkin ahli menakutkan seperti itu ada bahkan di tiga negara besar. Dari mana asal orang ini? Mata indah Yue Chen bersinar saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang benar ahli sekuat itu tidak ada di tiga negara besar, tapi ada satu tempat yang memungkinkan hal itu, dan itu adalah alam atas. Ada penguasa tertinggi di alam atas. Dunia kita diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik dari alam atas. Asal usul para ahli misterius ini hanya dapat dijelaskan dengan jelas oleh alam atas. Jawab Yue Wu Fang. Tubuh halus Yue Chen gemetar saat mendengar ini. Dia telah mendengar banyak rumor tentang alam atas. Dikatakan bahwa ada banyak ahli menakutkan di alam atas, dan wilayah di sana jauh lebih besar daripada wilayah tempat mereka berada saat ini. Namun, alam atas hanyalah sebuah legenda. Meskipun Yue Chen tahu tentang legenda ini, dia tidak percaya itu benar. Namun, ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba lebih dari 200 ahli realem kaisar tertinggi, dan sosok kuat yang bertarung sendirian dalam pertempuran berdarah, dia sedikit percaya bahwa alam atas mungkin benar-benar ada. Ayo pergi, tujuan orang ini adalah Heart of Darkness di luar Cakrawala Duan Ren. Duan Ren Horizon akan terbuka dalam waktu satu bulan, dan orang ini pasti akan muncul. Yue Wu Fang mengamati King Xin In dalam-dalam, lalu pergi bersama sekelompok penjaga kekaisaran. Dia sangat jelas bahwa dengan kekuatan Zua Wen yang menakutkan saat ini, modal belaka bukanlah apa-apa di matanya. Satu-satunya alasan orang ini masih berada di ibu kota adalah karena Heart of Darkness. Astaga! 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 Jejak berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas kepala Zua Wen seperti cahaya yang mengalir. Segera setelah itu, mereka semua memasuki telapak tangan Zua Wen. Dalam sekejap, Zua Wen telah mengumpulkan hampir 200 cetakan. Menambahkan jejak dari para jenius di prefektur Li Huo, jumlah jejak di tubuh Zua Wen akan segera mencapai 300. Dengan begitu banyak jejak, sudah lebih dari cukup bagi Zua Wen untuk masuk 100 besar peringkat kaisar biru langit. Bahkan, dia mungkin berada di peringkat teratas. Zua Wen, selamat! Jumlah jejak di tubuh Anda hampir mencapai 300. Ini sudah seperenam dari total jumlah jejak yang Anda miliki. Untuk sisa periode, Anda tidak perlu mempertaruhkan nyawa Anda. Selama Anda melindungi diri sendiri, Anda akan dapat dengan lancar masuk ke 100 besar peringkat kaisar azure. Luo Xing dan Qinglian melangkah maju, mata indah mereka menatap jejak berbentuk naga di telapak tangan Zua Wen. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Mereka tahu bahwa Zua Wen tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk mengumpulkan jejak. Dia hanya perlu melindungi dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi ini jauh lebih mudah daripada mereka. Meski begitu, jumlah jejaknya tidak membuat banyak perbedaan. Selama aku bisa masuk 100 besar peringkat kaisar biru langit, itu sudah cukup. Zua Wen mengangkat bahu. Dengan lambayan tangan kanannya, hampir 2 per 3 dari jejak berbentuk naga terbang menuju Luo Xing dan Qinglian. Zua Wen, apa yang kamu, mata indah Luo Xing dan Qinglian menyipit saat mereka berbicara dengan sedikit ketidaksenangan. Kita semua jenius di kabupaten mungkin. Bagiku, tidak ada perbedaan antara 100 jejak dan 300 jejak. Bagaimanapun, selama aku bisa masuk 100 besar, aku akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat kaisar azure. Zua Wen tersenyum. Dia memberikan 200 cetakan di telapak tangannya kepada Luo Xing dan Qinglian. Ketiganya masing-masing memiliki sekitar 100 cetakan. 100 jejak sudah cukup bagi mereka bertiga untuk masuk 100 teratas peringkat kaisar biru langit. Qinglian dan Luo Xing mengangguk lega. Zua Wen benar. Dalam diagram asal bunga persik, para jenius bertarung satu sama lain untuk menyaring 100 ahli bela diri teratas. Tidak ada peringkat sama sekali. Bahkan jika Anda memiliki jejak terbanyak, Anda tidak akan bisa menduduki peringkat pertama di peringkat kaisar biru langit. Peringkat-peringkat kaisar azure akan ditentukan oleh kompetisi peringkat kaisar azure yang akan datang. Hanya pertempuran sungguhan yang dapat menentukan peringkat akhir dari peringkat kaisar biru langit. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak jejak yang dimiliki Zua Wen, itu tidak akan banyak berguna baginya. Akan lebih baik untuk memberikannya kepada Qinglian dan Luo Xing sehingga mereka berdua juga bisa masuk 100 besar peringkat kaisar biru langit. Hal ini akan sangat menguntungkan peringkat kabupaten mungkin. Kami berhutang budi padamu kali ini, Zua Wen. Setelah menerima jejaknya, Luo Xing tersenyum seperti bunga mekar. Saat itu, tidak ada yang bisa dibayangkan. Wajah cantik Qinglian juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memandang Zua Wen dengan mata penuh kelembutan. Ayo kembali ke Qing Xin In dulu. Kini tinggal menunggu pembukaan perbatasan Duan Ren sebulan lagi. Kita harus pergi ke Heart of Darkness, mungkin banyak hal baik di sana. Mata Zua Wen berbinar saat mengatakan ini. Setelah tinggal di ibu kota selama dua bulan, Zua Wen memiliki pemahaman mendalam tentang hati kegelapan. Dikatakan bahwa ada banyak harta karun langka di dalamnya. Terlebih lagi, Heart of Darkness sudah ada sejak lama, banyak ahli yang masuk untuk menjelajahinya. Pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Zua Wen sedang terburu-buru untuk meningkatkan kekuatannya, bagaimana dia bisa melepaskan tanah yang begitu berharga seperti Heart of Darkness. Kedua wanita itu menganggupkan kepala mendengar kata-kata Huang Xiaolong. Mata indah mereka bersinar terang. Mereka juga menantikan Heart of Darkness. Meskipun sebagian dari puri Heart In telah dihancurkan oleh tentara keluarga Yu, sebagian besar masih utuh. Ketika Zua Wen dan dua orang lainnya memasuki puri Heart In, para penggarap yang masih hidup di penginapan itu semua menatap mereka bertiga dengan kagum, secara otomatis membuka jalan bagi mereka. Mereka baru saja melihat penampilan Zua Wen yang mengerikan, dan di dalam hati mereka, mereka telah mendefinisikan Zua Wen sebagai ahli yang menakutkan. Pakar seperti itu tidak bisa dianggap enteng. Setelah menyapa Luo Xing dan Qinglian, Zua Wen langsung memasuki kamarnya. Di dalam ruangan, Zua Wen melihat sekeliling dan menemukan tidak ada jejak orang lain yang memata-matainya. Dengan menjentikan jarinya, dia mengeluarkan cermin kuno yang pecah dari cincin rohnya. Di tepi cermin kuno, ada ukiran burung Phoenix. Ini adalah cermin abadi matahari merah yang diambil dari Eugene. Cermin abadi matahari merah ini dapat memanggil bayangan Phoenix, yang cukup untuk membuktikan bahwa cermin ini tidak dapat dipisahkan dari Phoenix. Terutama api emas yang dikeluarkan oleh cermin, kekuatan pertahanannya sangat menantang surga. Dia memikirkan kembali bagaimana Eugene berhasil memblokir serangan kekuatan penuhnya dengan kekuatan Scarlett Sun Everstanding Mirror sebagai kaisar tertinggi roda tiga. Terlebih lagi, Eugene muncul tanpa cedera. Jika Zua Wen tidak menggunakan serangan maksud tombak yang sangat menakutkan pada akhirnya, dia mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada Eugene. Terlebih lagi, Zua Wen telah mengetahui bahwa Eugene terlalu lemah. Dia belum mampu melepaskan kekuatan penuh Scarlett Sun Everstanding Mirror. Jika dia mampu melepaskan kekuatan penuhnya, Zua Wen mungkin tidak akan mampu menembusnya bahkan dengan spear intent. Mari kita lihat apakah aku bisa menyempurnakan cermin abadi matahari merah ini. Mata Zua Wen berkedip saat dia mengarahkan jarinya ke depan. Setetes darah mengalir dari ujung jarinya dan menetes ke cermin kuno yang pecah. Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa setetes darahnya telah habis dimakan oleh cermin kuno. Segera setelah itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cermin kuno itu memiliki hubungan darah dengannya. Aku sudah menyempurnakannya. Zua Wen berseru kegirangan. Dia tidak pernah mengira bahwa menyempurnakan cermin abadi matahari merah akan semudah itu. Pantas saja Yu Jin yang lemah bisa memilikinya dengan begitu mudah. Sepertinya inilah alasan utamanya. Merasa. Sebuah pemikiran terlintas di benak Zua Wen. Segera, nyala api emas yang melonjak dan menakutkan muncul dari dalam cermin kuno yang pecah. Saat api emas ini muncul, mereka seperti belatung yang menempel di tubuh Zua Wen dan membentuk baju besi api emas di tubuhnya, menyebabkan Zua Wen terlihat sangat agung. Golden Flames Armor memang cukup kuat. Menurut perkiraan Zua Wen, Golden Flames Armor mungkin mampu memblokir serangan kekuatan penuh dari kaisar tertinggi roda tujuh. Namun, itu mungkin akan sedikit sulit bagi kaisar tertinggi roda tujuh atau lebih tinggi. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika darah sari Phoenix menyatu dengan cermin abadi matahari merah. Zua Wen mencabut api emas dan menarik setetes darah esensi Phoenix yang telah dimurnikannya dari bulu burung api. 692 Memang ada reaksi. Mata Zua Wen berkedip saat dia merasakan dengungan gembira dari cermin abadi matahari merah. Dengan jentikan jarinya, esensi darah Phoenix yang melayang di depannya berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan ke cermin abadi matahari merah. Astaga! Saat esensi darah Phoenix memasuki cermin abadi matahari merah, cahaya yang sangat menyilaukan dan menakutkan langsung meledak. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi cahaya kemasan yang menyala-nyala. Teriakan yang jelas dan merdu terdengar dari dalam Scarlet Sun Ever Standing Mirror. Setelah itu, gambar raksasa burung Phoenix yang menyala tiba-tiba menyapu dan berputar di atas Zua Wen. Suhu seluruh ruangan juga mencapai tingkat yang sangat mengerikan, seolah-olah itu adalah tungku. Ledakan! Ledakan! Gelombang api kemasan yang mengerikan menyembur keluar dari cermin abadi matahari merah, berubah menjadi banyak pilar api raksasa di seluruh ruangan. Sosok ilusi burung Phoenix menjerit sekali lagi, dan benar-benar menukik turun dari dalam banyak pilar api, menyapu ke arah Zua Wen. Tindakan siluet Phoenix ini segera membuat takut Zua Wen, menyebabkan dia mundur tanpa sadar. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun, tekanan mengerikan yang dipancarkan siluet Phoenix menyebabkan Zua Wen tidak bisa bergerak. Tekanan yang sangat menakutkan. Zua Wen, yang tidak bisa bergerak, hanya bisa menonton dengan mata terbuka lebar saat bayangan Phoenix merah menyala mendekatinya. Pada akhirnya, itu benar-benar menghantam dada Zua Wen. Zua Wen hanya merasa seluruh tubuhnya panas tak tertahankan. Suhu yang mengerikan sepertinya mampu menghancurkan tubuhnya, menyebabkan Zua Wen tanpa sadar mengeluarkan raungan pelan. Pada saat yang sama, setetes darah emas keluar dari cermin abadi matahari merah. Itu adalah esensi darah Phoenix yang diambil Zua Wen sebelumnya. Tetesan Phoenix Blood Essence ini bahkan lebih mempesona dari sebelumnya. Dengan suara swosh, ia terbang menuju dahi Zua Wen dan langsung memasuki bagian dalam dahi Zua Wen. Gemuruh. Zua Wen hanya merasakan suara gemuruh di kepalanya. Seolah-olah ada puluhan ribu petir di kepalanya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh saraf Zua Wen, menyebabkan Zua Wen mengaum dan pingsan. Saat Zua Wen pingsan, bayangan Phoenix akhirnya memasuki tubuh Zua Wen sepenuhnya. Dalam sekejap, semua tiang api di ruangan itu lenyap dan semuanya kembali normal. Zua Wen diam-diam berbaring di tanah di tengah ruangan. Tanpa sadar, gambar Phoenix melebarkan sayapnya muncul di punggung telanjangnya. Itu jelas dan hidup, seolah-olah itu adalah Phoenix sungguhan. Adapun setetes esensi darah Phoenix yang mengalir ke dahi Zua Wen, di bawah kendali pola Phoenix, itu benar-benar menyatu ke dalam garis keturunan Zua Wen. Sejenak, cahaya kemasan menyilaukan muncul di tubuh Zua Wen. Jika Zua Wen bangun sekarang, dia pasti akan menemukan bahwa Gritsun Nirvana miliknya telah langsung menembus Annihilation tingkat kedua dengan bantuan Phoenix Blood Essence. Kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di kamar sebelah, Luo Xing dan Qinglian juga mendengar Aoman Zua Wen. Kedua wanita itu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka bisa mendengar rasa sakit yang terkandung dalam Aoman Zua Wen. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Zua Wen? Qinglian bertanya dengan cemas. Ayo pergi dan lihat. Ekspresi Luo Xing menjadi gelap saat dia berkata dengan tegas. Setelah berbicara, kedua wanita itu keluar kamar bersama-sama dan berjalan menuju kamar Zua Wen. Luo Xing mengetuk pintu beberapa kali dan menemukan tidak ada gerakan di dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Ayo masuk dan lihat. Saat dia berbicara, tangan Luo Xing yang seperti batu giok menyentuh pintu dan segera memaksanya terbuka. Kedua wanita itu masuk ke kamar dan segera melihat Zua Wen terbaring di tengah ruangan tak sadarkan diri. Zua Wen. Ekspresi Luo Xing dan Qinglian berubah drastis ketika mereka melihat Zua Wen terbaring tak sadarkan diri di tanah. Mereka buru-buru datang ke sisi Zua Wen. Luo Xing bahkan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan membantu Zua Wen berdiri. Namun, ketika Luo Xing mendukung Zua Wen, dia menemukan bahwa tubuh bagian atas Zua Wen telanjang. Kulitnya yang kuat terlihat sepenuhnya di depan matanya. Hal ini segera menyebabkan pipi Luo Xing memerah dan ekspresi aneh muncul di mata indahnya. Kakak senior Luo Xing, jangan khawatir tentang kesopanan antara pria dan wanita saat ini. Cepat bantu Zua Wen ke tempat tidur. Qinglian juga melihat ekspresi Luo Xing dan buru-buru berkata. Tidak apa-apa jika Qinglian tidak mengatakan apapun. Sekarang setelah dia mengatakannya, pipi Luo Xing menjadi lebih merah. Terutama ketika dia bersentuhan dengan tubuh panas Zua Wen yang mendidih. Tubuh halus Luo Xing sebenarnya sedikit bergetar saat jantungnya berdebar kencang. Namun, Luo Xing bukanlah orang biasa. Meskipun dia sangat malu dengan masalah ini, dia tetap berpura-pura tenang dan membantu Zua Wen berdiri. Qinglian juga datang membantu dan membantu Zua Wen naik ke tempat tidur. Kakak senior, menurut Anda apa yang terjadi pada Zua Wen? Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Qinglian berkata dengan agak cemas. Luo Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, Zua Wen sangat kuat. Seharusnya tidak mungkin orang lain bisa menjatuhkannya. Mungkin dia membuat kesalahan dalam kultivasinya. Kedua wanita tersebut berdiskusi sebentar dan keduanya mengaitkan alasannya dengan kesalahan dalam kultivasi. Meskipun mereka cukup mengkhawatirkan Zua Wen, kedua wanita itu tidak punya ide bagus lainnya. Mereka hanya bisa diam-diam menunggu Zua Wen bangun. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Zua Wen telah terbaring di tempat tidur selama sebulan penuh, tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Namun, Luo Xing dan Qinglian memperhatikan bahwa seiring berjalannya waktu, tubuh Zua Wen terus-menerus memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Pagi-pagi sekali, ketika sinar matahari pertama menyinari, Luo Xing dan Qinglian berdiri di dalam kamar Zua Wen. Mata indah mereka menatap sosok yang terbaring di tempat tidur, dan wajah mereka dipenuhi kecemasan. Satu bulan telah berlalu, dan hari ini adalah hari pembukaan Duan Ren Horizon. Jika mereka melewatkan hari ini, mereka harus menunggu setengah tahun sebelum dapat memasuki kembali cakra wala Duan Ren. Namun, batas waktu bagi mereka untuk tetap berada di diagram asal bunga persik hampir habis. Mereka tidak sabar menunggu pembukaan kedua Duan Ren Horizon. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki Heart of Darkness. Kenapa Zua Wen belum bangun? Jika kita melewatkan hari ini, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk memasuki Heart of Darkness. Luo Xing berkata dengan cemas. Ekspresi wajah Qinglian tidak lebih baik. Dia juga cemas. Dia tidak menyangka bahwa pada saat yang begitu penting, Zua Wen akan benar-benar mengalami koma. Nasib mereka sangat buruk. Ledakan. Saat kedua wanita itu mondar-mandir dengan cemas, suhu di dalam ruangan meningkat hingga tingkat yang mengerikan. Saat berikutnya, Zua Wen, yang sedang berbaring di tempat tidur, terbungkus dalam bola api emas. Api emas yang mengerikan. Bukankah ini api emas di dalam cermin abadi matahari merah milik Yujin? Di bawah serangan suhu yang tiba-tiba, kedua wanita itu terhuyung mundur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka segera mengenali api emas yang tiba-tiba menyelimuti Zua Wen. Di bawah nyala api keemasan, Zua Wen, yang semula berbaring tanpa bergerak, tiba-tiba bergerak. Segera, dia perlahan duduk. Matanya dipenuhi kebingungan. Desis mendesis mendesis. Dengan suara aneh, api emas di sekitar Zua Wen tiba-tiba menghilang. Pola phoenix di punggung Zua Wen berkedip beberapa kali dan perlahan meredup. Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Zua Wen. Untuk sesaat, badai yang tak berujung melanda ruangan itu. King Lian dan Luo Xing terhuyung mundur di bawah aura ini. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Aura Zua Wen telah menguat lagi. Apakah dia berhasil menembus puncak tahap Kaisar Roda 6? Wajah kedua wanita itu dipenuhi keterkejutan saat mereka melihat sosok yang mengesankan itu. Ini baru beberapa bulan berlalu, namun pemuda sebelum mereka telah berhasil menerobos lagi. Kecepatan ini agak terlalu cepat. Pada saat ini, Zua Wen juga memperhatikan kelainan pada tubuhnya. Setelah dia memastikannya, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah menerobos tanpa menyadarinya. Sejak dia tiba-tiba pingsan karena serangan siluet phoenix sebulan yang lalu, dia selalu berada dalam keadaan pusing. Setelah bangun hari ini, budidayanya sebenarnya meningkat sedikit. Hal ini tentu saja membuat Zua Wen terkejut. Selain itu, Zua Wen juga menemukan bahwa nirwana matahari besar miliknya tanpa sadar telah menembus ke tingkat kedua, alam pemusnahan. Pada saat ini, tubuh fisiknya begitu kuat sehingga dapat menghancurkan semua harta karun jiwa tingkat bumi. Harta karun jiwa tingkat bumi manapun yang ingin menyakitinya hanyalah angan-angan belaka. Selain itu, manfaat yang diberikan oleh bayangan phoenix kepadanya tidak terbatas pada hal ini. Memikirkan hal ini, Zua Wen tiba-tiba mengulurkan telapak tangan kanannya. Pada saat ini, bayangan burung phoenix kecil diam-diam melayang di telapak tangan Zua Wen. Bayangan phoenix ini dibentuk oleh api emas. Api emas ini sangat unik. Kekuatan destruktifnya sangat lemah, namun ketangguhannya sangat menakutkan. Itu sangat cocok untuk pertahanan. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu api phoenix emas. Melihat burung phoenix emas kecil di telapak tangannya, bibir Zua Wen sedikit melengkung. Dia kemudian menyingkirkan api phoenix emas. Meskipun kekuatan penghancur api phoenix emas tidak kuat, kekuatan pertahanannya sangat mengesankan. Di bawah pengaruh esensi darah phoenix, kekuatannya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Seni fusi api Zua Wen membutuhkan sembilan jenis api bumi. Meskipun api phoenix emas bukanlah api bumi alami, kekuatannya tidak kalah dengan api bumi. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih kuat dari api bumi. Oleh karena itu, ini dapat digunakan sebagai jenis api bumi ketujuh yang digabungkan dengan seni fusi api. Zua Wen, apa yang terjadi denganmu? Kamu sudah lama tidak sadarkan diri. Di dalam ruangan, Luo Xing dan King Lian menghela nafas lega ketika mereka melihat Zua Wen baik-baik saja. Luo Xing mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Luo Xing berbicara, Zua Wen menyadari bahwa Luo Xing dan King Lian masih ada di dalam kamar. Tiba-tiba dia bertanya, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Sebulan, Luo Xing berkata dengan acuh tak acuh. Oh, sebulan. Jadi hari ini adalah hari dibukanya perbatasan Duan Ren. Mata Zua Wen berkedip-kedip. Dia cukup terkejut karena dia tidak sadarkan diri selama sebulan. En, hari ini adalah hari dibukanya perbatasan Duan Ren, tapi apa yang terjadi padamu sebulan yang lalu? Luo Xing bertanya, tidak mau menyerah. Zua Wen tersenyum tipis sambil menunjuk ke cermin abadi matahari merah di sudut ruangan, yang sudah benar-benar redup. Dia berkata, kamu baru saja melihat api keemasan yang muncul di permukaan tubuhku. Saat itu, sebuah kecelakaan terjadi ketika aku sedang memurnikan cermin abadi matahari merah. Akibatnya, aku pingsan. Mendengar penjelasan Zua Wen, meski kedua wanita itu bingung, mereka tidak bertanya. 693. Kerumunan orang berkumpul di ibu kota negara perbatasan laut. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah tiba dari kota lain dan memasuki ibu kota. Ibu kota sibuk dengan aktivitas. Hari ini adalah hari pembukaan Duan Ren Horizon. Duan Ren Horizon hanya dibuka setiap 6 bulan sekali. Penggarap yang ingin memasuki Heart of Darkness hanya memiliki satu kesempatan setiap 6 bulan. Heart of Darkness adalah mimpi buruk bagi banyak kultifator. Namun, itu adalah harta karun di mata beberapa ahli. Bahkan jika seseorang berada di pinggiran Heart of Darkness, masih ada kemungkinan untuk menemukan peluang langka. Begitu seorang kultifator menemukan kesempatan seperti itu, itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka seumur hidup. Di tepi bagian terdalam ibu kota, terdapat tebing terjal. Di depan tebing terjal ini, terdapat ruang terbuka yang sangat luas. Di depan tebing terjal itu banyak terdapat pecahan pilar batu yang mengjulang tinggi ke angkasa. Ini adalah Cakrawala Duan Ren. Cakrawala Duan Ren adalah tebing setinggi 10 ribu sang. Di dasar tebing terdapat pilar-pilar batu tajam yang menembus langit. Itu seperti bilah patah yang memancarkan cahaya dingin. Jika seorang kultifator ceroboh dan jatuh dari Cakrawala Duan Ren, kematian sudah pasti. Bahkan para penggarap realem kaisar tertinggi pun tidak luput. Meskipun para penggarap alam kaisar tertinggi bisa berjalan di udara, Cakrawala Duan Ren adalah tempat yang sangat aneh. Ada tarikan gravitasi yang mengerikan di sini, sehingga bahkan para penggarap realem kaisar tertinggi pun tidak bisa terbang lama di Cakrawala Duan Ren. Biasanya, para kultifator tidak akan terburu-buru memasuki Cakrawala Duan Ren. Itu karena itu adalah tindakan mencari kematian. Namun, setiap 6 bulan, gravitasi mengerikan di Cakrawala Duan Ren akan turun ke titik terendah. Hanya pada saat inilah para penggarap realem kaisar tertinggi benar-benar dapat berjalan di udara di dalam Cakrawala Duan Ren. Terlebih lagi, selama periode waktu ini, sebuah tangga besar menuju surga akan muncul di bawah Cakrawala Duan Ren. Tangga ini akan mengarah langsung ke dasar Cakrawala Duan Ren. Tangga menuju surga ini secara alami disiapkan khusus untuk para kultifator di bawah alam kaisar tertinggi yang tidak bisa berjalan di udara. Namun, tidak mudah untuk melewati Duan Ren Horizon. Dalam kehampaan di bawah Cakrawala Duan Ren, ada sejumlah besar griffin yang tersembunyi. Griffin adalah metabis terbang yang sangat ganas. Kekuatan mereka tidak tinggi. Mereka kira-kira berada di alam Raja Bumi. Namun, ada puluhan ribu griffin di Cakrawala Duan Ren. Dengan jumlah griffin yang begitu mengerikan, bahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi pun akan terkepung dan terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan. Mereka bahkan mungkin mati karenanya. Meskipun griffin sangat menakutkan, masih ada banyak sekali kultifator yang ingin memasuki Cakrawala Duan Ren. Para pembudidaya yang memasuki Cakrawala Duan Ren sebagian besar adalah mereka yang memiliki bakat buruk dan tahu bahwa mereka tidak dapat menembus belenggu mereka. Oleh karena itu, mereka ingin mencari peluang di Cakrawala Duan Ren untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup. Iya-iya-iya. Suara derap kuda terdengar tak henti-hentinya. Di depan ruang terbuka, sekelompok tentara bergegas mendekat. Masing-masing dari mereka menunggangi seekor kuda putih besar. Mereka adalah pengawal istana klan Yue. Di depan pengawal istana secara alami adalah Yue Wu Fang. Baju besi perak Yue Wu Fang bersinar terang ke segala arah. Dia tampil agung dan mendominasi, menampilkan aura mendominasi seorang penguasa. Banyak petani berkumpul di tanah kosong. Ketika para pembudidaya ini melihat Yue Wu Fang memimpin tentara kekaisaran, mereka semua menunjukkan ekspresi kagum. Raja negeri Bian Hai saat ini adalah pakar nomor satu. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Siapa yang tidak takut padanya? Pengawal istana berhenti di ruang terbuka. Tatapan Yue Wu Fang melewati mereka dan terfokus pada lima sosok di depan kelompok. Aura kelima orang ini jauh lebih kuat daripada kultifator biasa. Mereka semua adalah penggarap realem kaisar tertinggi. Terlebih lagi, Yue Wu Fang tidak asing dengan kelima orang ini. Mereka adalah nenek moyang dari lima dari lima belas kota di negara Bian Hai. Mereka semua adalah bajingan tua yang akan mencapai akhir masa hidup mereka. Jika bukan karena rentang hidup mereka, kelima orang ini tidak akan mengambil risiko untuk memasuki Heart of Darkness. Bagaimanapun juga, semua orang di negeri Bian Hai tahu tentang bahaya hati kegelapan. Bahkan para penggarap realem kaisar tertinggi memiliki peluang besar untuk mati di dalam. Kelima lelaki tua itu mengangkat kepala dan memandang Yue Wu Fang dengan acuh-ta'acuh. Mereka sedikit mengangguk sebagai bentuk salam. Mereka sama sekali tidak berniat menyapa Yue Wu Fang. Yue Wu Fang tidak marah karena ini. Kelima orang ini tidak lemah. Mereka pada dasarnya adalah para penggarap alam kaisar tertinggi. Memang benar bahwa mereka tidak perlu memberi terlalu banyak wajah pada Yue Wu Fang. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah kultifator alam kaisar tertinggi. Mereka tidak perlu memperhatikan formalitas yang rumit ini. Yue Wu Fang sedikit mengernyit saat dia melihat sekeliling lagi. Dia sebenarnya tidak melihat kelompok tiga orang Zua Wen. Dia awalnya mengira kelompok Zua Wen muncul di ibu kota karena hati kegelapan. Sekarang mereka bertiga absen tanpa alasan, Yue Wu Fang menjadi semakin bingung. Yang mulia Yue, Anda harus membuka perbatasan Duan Ren sekarang, bukan. Meskipun kami berlima adalah penggarap alam kaisar tertinggi dan mampu berjalan di udara untuk mencapai dasar, masih ada ancaman dari hering singa. Jadi, yang mulia Yue, mohon cepat dan panggil Stairway to Heaven. Suara serak tiba-tiba terdengar, menyebabkan ruangan yang awalnya berisik menjadi sunyi. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah salah satu dari lima orang yang berdiri dengan bangga di depan mereka. Orang ini memiliki kepala penuh rambut putih dan mengenakan jubah kain berwarna biru muda. Pada pandangan pertama, dia tampak sangat biasa dan tampak seperti seorang petani tua biasa. Namun, mata lelaki tua ini tajam seperti mata elang, membuat orang tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Semua orang langsung mengenali lelaki tua ini. Dia adalah nenek moyang kota Yuanli, Zhou Li Feng. Kekuatannya sangat menakutkan. Dikatakan bahwa dia adalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi pertengahan. Dia bisa dianggap yang terkuat dari lima orang. Keempat lelaki tua lainnya juga tidak lemah. Mereka pada dasarnya adalah para penggarap alam kaisar tertinggi awal. Bahkan Yue Wu Feng merasakan sedikit tekanan ketika mereka berlima berdiri di sana. Meskipun Yue Wu Feng lebih kuat dari kelima lelaki tua itu, jika kelima lelaki tua itu bekerja sama, Yue Wu Feng akan sedikit merepotkan untuk dihadapi. Ini juga alasan mengapa kelima lelaki tua itu tampaknya tidak terlalu menghormati Yue Wu Feng. Mereka tidak takut sama sekali. Sikap kelima lelaki tua itu menyebabkan Yue Wu Feng sedikit mengernyit. Dia sedikit tidak senang. Dia berkata dengan acu tak acu, pembukaan perbatasan Duan Ren harus ditunda untuk sementara waktu. Masih ada orang yang belum datang. Hem, masih ada yang belum datang. Yang mulia Yue, semua orang tampaknya telah tiba. Bagaimana mungkin masih ada orang yang belum datang? Zhou Wu Li Feng mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dalam kelompok orang ini, satu-satunya yang telah mencapai alam kaisar tertinggi adalah Yue Wu Feng selain lima lelaki tua itu. Sebagai penguasa negara perbatasan laut, Yue Wu Feng tidak mungkin memasuki perbatasan Duan Ren. Sekarang kelima lelaki tua itu semuanya ada di sini, bagaimana mungkin masih ada orang yang belum datang? Tanpa sadar, Zhou Li Feng dan kelima lelaki tua itu mengira Yue Wu Feng berusaha mengintimidasi mereka. Memikirkan hal ini, wajah kelima lelaki tua itu menjadi jelek. Yang mulia Yue, di negara perbatasan laut, siapa lagi yang bisa membuatmu menunggu dengan status penguasa? Menurutku, orang seperti itu tidak ada. Saya khawatir yang mulia tidak ingin membuka perbatasan Duan Ren, bukan. Zhou Li Feng berkata dengan penuh arti. Ketika kata-kata ini keluar, mata semua orang di area tersebut menyipit. Tatapan mereka tertuju pada Yue Wu Feng, dan ada ketidaksenangan di mata mereka. Para pembudidaya ini telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk berkumpul di sini. Tentu saja, itu untuk Heart of Darkness. Makna dibalik kata-kata Zhou Li Feng segera menempatkan Yue Wu Feng di tengah badai. Merasakan tatapan orang banyak, Yue Wu Feng mengerutkan kening. Zhou Li Feng ini menjadi semakin kurang ajar. Mengandalkan dukungan dari empat lelaki tua lainnya, dia bahkan tidak menaruh perhatian padanya. Namun, ketika sosok menakutkan dari tadi malam muncul di benak Yue Wu Feng, sudut mulutnya menunjukkan ekspresi mengejek. Jika Zhou Li Feng dan dua tetua lainnya tahu bahwa orang yang dia tunggu adalah iblis itu, apa yang akan mereka pikirkan? Orang itu bukanlah seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Izinkan aku memberimu nasihat, yang terbaik adalah menunggu. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal. Kata Yue Wu Feng sambil tersenyum tipis. Haha, benar-benar menggelikan. Yue Wu Feng, menurutku kamu harus membuka perbatasan Duan Ren sekarang. Jangan memaksa kami untuk bergerak. Zhou Li Feng tiba-tiba tertawa keras dan berkata dengan dingin. Ketika kata-kata ini keluar, para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu mulai berteriak. Suara mereka keras, dan mereka berniat memaksa Yue Wu Feng. Merasakan paksaan dari kerumunan, wajah Yue Wu Feng menjadi sangat gelap. Mayoritas dari para penggarap ini adalah penggarap pengembara tanpa vaksi tetap. Mereka sendirian, dan mereka tidak takut dengan keluarga Yue-nya. Selain itu, kelompok orang ini mendapat dukungan dari Zhou Li Feng dan lima lelaki tua. Bahkan jika Yue Wu Feng ingin mengambil tindakan, dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Astaga! 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 Pada saat ini, tiga suara siulan tiba-tiba terdengar dari Cakrawala. Setelah itu, tiga sosok melesat ke arah area tersebut seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Dalam sekejap, mereka sampai tidak jauh dari Yue Wu Feng. Di antara ketiga sosok tersebut, salah satunya adalah seorang pemuda bertubuh langsing membawa peti mati berwarna hijau di punggungnya. Dua lainnya adalah wanita cantik. Keduanya memiliki penampilan yang mampu menggulingkan kota dan temperamen yang unik. Ketika kedua wanita itu muncul di ruang terbuka, niscaya mereka menarik perhatian banyak pembudidaya di daerah tersebut. Kedua wanita ini terlalu cantik, seperti peri yang turun ke dunia fana. Ketiganya secara alami adalah Zhu Wen, King Lian, dan Luo Xing. Sejak Zhu Wen bangun, mereka bertiga bergegas ke perbatasan Duan Ren dengan tergesa-gesa. Namun, mereka tidak menyangka perbatasan Duan Ren belum dibuka. Hal ini membuat mereka bertiga menghela nafas lega. Zhu Wen juga memperhatikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ketika dia menemukan bahwa tatapan orang-orang ini pada dasarnya mengabaikannya, dan berkumpul pada King Lian dan Luo Xing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Nampaknya daya tarik wanita cantik memang luar biasa. Sejak dia membantai semua orang jenius di tiga kabupaten beserta di malam, Zhu Wen tahu bahwa hanya ada sedikit orang jenius yang tersisa di ibu kota. Oleh karena itu, Zhu Wen tidak berencana menyembunyikan identitasnya, dan sekali lagi membawa peti mati hijau penekan iblis di punggungnya. Bagaimanapun, kekuatan iblis darah di dalam peti mati hijau penekan iblis terus-menerus disalurkan ke tubuhnya. Apalagi harus bersentuhan dengan tubuhnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa membawanya di punggungnya sepanjang waktu. Kalian bertiga akhirnya tiba. Wu Fang sudah lama menunggu di sini. Jika kalian bertiga ingin memasuki perbatasan Duan Ren, Wu Fang akan membuka perbatasan Duan Ren untuk kalian bertiga. Yue Wu Fang dengan cepat datang ke hadapan Zhu Wen dan dua lainnya. Sikapnya bisa dikatakan sangat hormat, dan bahkan adanya pun sedikit berhati-hati. 694 Sikap Yue Wu Fang yang penuh hormat dan bahkan hati-hati menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya tercengang. Penguasa negeri tepi laut yang agung sebenarnya sangat menghormati dan berhati-hati terhadap seorang pemuda. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Kelima lelaki tua itu, termasuk Zhou Li Feng, juga melihat sikap hormat Yue Wu Fang. Tatapan mereka tanpa sadar tertuju pada Zhu Wen. Mereka tahu bahwa orang yang ditunggu-tunggu Yue Wu Fang adalah orang ini. Namun, penampilan Zhu Wen unik dan aura di tubuhnya sangat tidak jelas. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. Namun, Zhu Wen masih terlalu muda. Zhou Li Feng tidak percaya bahwa pemuda berpenampilan biasa ini adalah seorang ahli. Namun, sikap Yue Wu Fang membuat Zhou Li Feng samar-samar merasa ada yang tidak beres. Mungkin identitas anak ini tidak biasa, jadi Yue Wu Fang memperlakukannya seperti ini. Zhou Li Feng dengan santai menemukan alasan di dalam hatinya. Dia tidak menaruh perhatian pada Zhu Wen dan dua orang lainnya. Yang mulia Yue, bukankah kita harus membuka Cakrawala Duan Ren sekarang? Zhou Li Feng berkata dengan nada yang agak aneh. Mereka sudah lama menunggu di sini dan sudah lama menjadi tidak sabar. Karena orang yang ditunggu Yue Wu Fang telah keluar, mereka tentu saja harus mendesak Yue Wu Fang untuk membuka Cakrawala Duan Ren. Mendengar kata-kata tidak sopan Zhou Li Feng, Yue Wu Fang sedikit mengernyit. Zhou Li Feng ini menjadi semakin kurang ajar. Sekarang, di depannya, kata-katanya tidak menimbulkan rasa takut sedikitpun terhadapnya, penguasa negeri tepi laut. Zhou Li Feng, kamu harus menjaga kata-katamu. Bagaimanapun juga, aku adalah penguasa negeri tepi laut, bagaimana aku bisa membiarkanmu bersikap kurang ajar? Mata Yue Wu Fang berkilat dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Yang Mulia Yue, jadi Anda juga tahu bahwa Anda adalah penguasa negeri tepi laut. Saya pikir Anda telah lupa bahwa kami semua adalah orang-orang Anda di negara Bian Hai, tetapi saat ini, di depan kami, Anda sedang merendahkan diri dan merendahkan diri di depan seorang bocah nakal yang berbau susu. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia Yue tahu bahwa Anda adalah penguasa negeri Bian Hai pada saat itu. Zhou Li Feng perlahan keluar. Pandangannya mula-mula tertuju pada Yue Wu Fang, lalu terfokus pada Zhu Wen. Nada suaranya menjadi beberapa kali lebih keras saat dia mengejek. Kata-kata Zhou Li Feng benar-benar kejam. Dia tidak hanya dengan kejam menghancurkan semangat Yue Wu Fang, dia bahkan menyeret Zhu Wen bersamanya. Raja bermartabat dari negara perbatasan sebenarnya membungkuk dan mencakar orang asing seperti Zhu Wen. Apa yang akan mereka pikirkan, para seniman bela diri dari negara perbatasan. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada dendam di hatinya, dan bahkan sikapnya terhadap Zhu Wen menjadi sangat tidak ramah. Pemuda di depannya ini terlihat sangat biasa. Kemampuan apa yang dia miliki untuk menerima perlakuan seperti itu dari Yue Wu Fang. Merasakan permusuhan dari para penggarap di sekitarnya, Zhu Wen mengangkat alisnya sedikit. Pandangannya terfokus pada Zhou Li Feng di dekatnya, yang menyeringai di wajahnya. Dia tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah orang yang menimbulkan masalah ini. Apakah kamu merasa sikap Yue Wu Fang terhadapku tidak pantas? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sikap seperti apa yang seharusnya dimiliki Yue Wu Fang terhadapku? Zhu Wen memiringkan kepalanya dan menatap Zhou Li Feng, matanya dipenuhi ketidakpedulian. Melihat Zhu Wen menanyainya seperti ini, Zhou Li Feng menyipitkan matanya, rasa dingin di wajahnya semakin tebal. Mungkin status pemuda ini tidak rendah, tapi kekuatannya masih kurang. Agar dia berani melontarkan pernyataan tidak bertanggung jawab di hadapannya, dia benar-benar telah memakan isi perut macan tutul. Kamu hanyalah anak nakal yang bau susu ibunya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara dengan lelaki tua seperti ini? Orang tua ini akan memberimu kesempatan. Segera berlutut dan menundukkan kepala untuk mengakui kesalahan Anda. Orang tua ini tidak akan peduli dengan sikapmu sekarang, kata Zhou Li Feng dingin sambil menatap Zhu Wen. Begitu kata-kata ini keluar, wajah para prajurit bela diri di sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi mengejek yang berarti. Baru saja, Yue Wu Fang sangat menghormati pemuda ini. Namun kini, Zhou Li Feng sebenarnya ingin pemuda ini berlutut dan meminta maaf. Jika pemuda ini benar-benar berlutut dan meminta maaf, wajah Yue Wu Fang akan hilang sama sekali. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tamparan terselubung di wajah Yue Wu Fang. Zhou Li Feng menyilangkan tangan di depan dada, ekspresi mengejek di wajahnya. Tujuannya adalah membuat Yue Wu Fang terlihat buruk. Karena Yue Wu Fang ini sangat menghormati pemuda ini, maka dia akan melakukan yang sebaliknya. Jadi Zhou Li Feng sangat ingin melihat ekspresi Yue Wu Fang. Tapi ketika tatapannya akhirnya tertuju pada wajah Yue Wu Fang, dia tertegun. Ekspresi wajah Yue Wu Fang saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Zhou Li Feng. Ekspresi kaget dan marah yang dia bayangkan tidak muncul di wajah Yue Wu Fang. Sebaliknya, yang dilihatnya adalah rasa kasihan dan ekspresi aneh. Benar, ekspresi Yue Wu Fang saat ini adalah ekspresi kasihan dan aneh. Seolah-olah Zhou Li Feng telah melakukan sesuatu yang bodoh. Apakah kamu sedang berakting di depanku? Zhou Li Feng sedikit mengernyit. Ekspresi Yue Wu Fang membuat Zhou Li Feng merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia tidak percaya pemuda ini memiliki kemampuan apapun. Dengan basis budidayanya, bagaimana dia bisa takut pada anak nakal yang berbau susu ibunya? Berlutut dan minta maaf padamu. Sudut mulut Zhou Wen sedikit melengkung saat dia mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menyeramkan. Zhou Wen belum pernah menyinggung orang tua ini sebelumnya. Dia tidak menyangka lelaki tua ini akan memilih untuk menyinggung perasaannya. Hal ini menyebabkan Zhou Wen mencibir di dalam hatinya. Zhou Li Feng sedikit mengernyit dan mengangguk. Jika kamu ingin hidup, berlututlah dan minta maaf padaku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar berani membuatku berlutut dan meminta maaf padamu. Apakah wajahmu lebih hebat dari wajah Yue Wu Fang? Bahkan Yue Wu Fang tidak berani berbicara seperti itu padaku. Bagaimana babi bodoh sepertimu punya nyali untuk menimbulkan kondisi bodoh seperti itu? Zhou Wen menggelengkan kepalanya, suaranya menjadi lebih dingin. Zhou Li Feng ini benar-benar menganggap dirinya terlalu tinggi. Dia bahkan tidak punya otak sedikitpun. Karena bahkan Zhou Wen berbicara dengan sangat rendah hati kepadanya. Itu berarti dia, Zhou Wen, tidak biasa. Namun meski begitu, Zhou Li Feng ini, untuk menularkan semangat Yue Wu Fang, sebenarnya ingin memperlakukan dia, Zhou Wen, sebagai kesemek yang lembut. Benar-benar menggelikan. Oh, apakah kamu berani mengatakan itu lagi? Bocah cilik, ada beberapa orang yang tidak mampu diprovokasi oleh anak kecil sepertimu. Saya pikir Anda sebaiknya memikirkan konsekuensinya. Kelopak mata Zhou Li Feng bergerak-gerak. Kata-kata Zhou Wen benar-benar membuatnya marah. Tatapan yang biasa dia lihat pada Zhou Wen dipenuhi dengan rasa dingin. Rasa dingin ini seperti dinginnya musim dingin, sangat menusuk dan menakutkan. Itu benar. Ada beberapa orang yang benar-benar tidak mampu Anda provokasi. Zhou Wen menganggup dan berkata dengan serius. Bagus. Di usia yang begitu muda, Anda sebenarnya memiliki keberanian yang besar. Saya sangat mengagumi keberanian Anda. Sangat disayangkan terkadang, ketika keberanian Anda terlalu besar, seringkali yang paling cepat adalah kematian. Suara Zhou Li Feng menjadi lebih suram. Suaranya dipenuhi rasa dingin. Zhou Wen benar-benar membuatnya marah. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Huff. Saat dia berbicara, Zhou Li Feng menghentakkan kakinya, dan aura menakutkan meledak. Seluruh tubuhnya menghilang dari tempatnya seperti bayangan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Zhou Wen. Cakarnya yang seperti cabang layu terentang dan langsung menghantam kepala Zhou Wen. Zhou Li Feng tidak menahan diri dalam serangan ini. Jika Zhou Wen dipukul, dia pasti akan mati. Tawa yang mengejek dan mengejek bergema di sekitarnya begitu Zhou Li Feng mulai bergerak. Semua orang menertawakan Zhou Wen karena melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Dia sebenarnya cukup bodoh untuk memprovokasi ahli kaisar realem seperti Zhou Li Feng. Dentang. Suara benturan logam langsung bergema di udara. Murid Zhou Li Feng sedikit menyusut ketika dia menemukan bahwa seberkas cahaya kemasan sebenarnya muncul di belakang kepala Zhou Wen. Saat cakarnya mendarat di belakang kepala Zhou Wen, dia seperti menabrak batu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuh anak ini bisa sekuat itu? Saya sebenarnya tidak dapat meninggalkan satu tanda pun di tubuhnya. Zhou Li Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Saya sudah berdiri di sana dan membiarkan Anda memukul saya. Mengapa Anda tidak dapat menyakiti saya? Apa gunanya meninggalkan sampah sepertimu di dunia ini? Suara dingin Zhou Wen terdengar sekali lagi. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan langsung meraih cakar Zhou Li Feng. Kelima jarinya mengerahkan kekuatan, menyebabkan tangan kanan Zhou Li Feng menekuk secara tidak teratur di bawah kekuatan yang kuat. Ah! Ceritan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Zhou Li Feng mencengkeram tangan kanannya yang cacat saat dia tersandung ke belakang. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana pemuda ini bisa begitu menakutkan? Serangan kekuatan penuhnya sebenarnya tidak mampu meninggalkan satu pun tanda di tubuhnya. Seberapa tangguh tubuh yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Di bawah pengaruh darah esensi Phoenix, nirwana matahari besar milik Zhou Wen telah menembus ke tingkat kehancuran berikutnya. Itu cukup untuk menghancurkan semua harta jiwa tingkat bumi. Zhou Li Feng, yang hanya seorang ahli kaisar realem roda tiga, benar-benar tidak dapat menyebabkan kerugian apapun pada Zhou Wen. Hanya sekejap mata yang berlalu dari saat Zhou Li Feng menyerang hingga saat Zhou Li Feng mundur. Segera setelah itu, kerumunan di sekitarnya merasa tidak percaya bahwa pemuda dengan peti mati hijau itu sama sekali tidak terluka, tetapi lengan kanan Zhou Li Feng telah lumpuh. Apa yang sedang terjadi? Zhou Li Feng adalah ahli kaisar realem pamungkas roda tiga tingkat menengah. Bagaimana lengan kanannya bisa lumpuh dalam sekejap? Apakah pemuda itu benar-benar menakutkan? Semua orang di sekitar menjadi gempar. Pandangan mereka terhadap Zhou Wen telah berubah, dipenuhi rasa tidak percaya. Benar saja, pemuda ini luar biasa. Tidak heran bahkan Yue Wu Fang sangat menghormatinya. Penatua Zhou, apa kamu baik-baik saja? Empat tetua lainnya berkumpul di sekitar Zhou Li Feng. Ketika mereka melihat lengan kanan Zhou Li Feng telah lumpuh, mereka semua menunjukkan ekspresi marah. Saya baik-baik saja, anak ini tampaknya memiliki harta jiwa pertahanan yang sangat kuat dalam dirinya. Saya menderita karenanya sebelumnya. Jika kita berlima bekerja sama, kita pasti bisa menembus harta jiwa pertahanannya. Mata Zhou Li Feng dipenuhi kebencian saat dia menggenggam tangan kanannya. Meskipun dia secara samar-samar menebak bahwa Zhou Wen mungkin luar biasa, dia hanya berpikir bahwa Zhou Wen mungkin memiliki harta jiwa pertahanan yang kuat pada dirinya. Dia tidak percaya bahwa tubuh Zhou Wen bisa sekuat itu, dia juga tidak percaya bahwa Zhou Wen benar-benar sekuat itu. Selama mereka berlima bekerja sama, pemuda di depan mereka akan tetap mati. Penatua Zhou benar, mari kita bekerja sama dan menyingkirkan bocah sombong ini. Keempat tetua lainnya mengangguk sambil menatap Zhou Wen dengan tatapan tidak ramah. Empat aura menakutkan muncul dari mereka. Itu semua adalah aura kaisar roda tiga yang terhebat. Pergi, bunuh anak ini. Dengan itu, mereka berlima menembak serempak, langsung menyerang Zhou Wen. Mereka yakin bahwa mereka akan mampu membunuh Zhou Wen jika mereka bekerja sama. Apakah kamu masih membohongi dirimu sendiri? Karena kamu benar-benar ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. 695. Ledakan. Tekanan mengerikan muncul dari peti mati perunggu. Seketika, area seluas 5 km di sekitar Zhou Wen diselimuti oleh tekanan yang seberat gunung. Tanah di seluruh ruang terbuka samar-samar menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahan tekanan dan langsung retak. Bekas retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Para prajurit di sekitarnya langsung berlutut di tanah di bawah pengaruh tekanan ini. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Terlalu menakutkan. Tekanan yang tiba-tiba melonjak ini terlalu menakutkan. Para penggarap yang berkumpul di sini pada dasarnya adalah semua ahli realem Raja Surgawi. Tetapi mereka sebenarnya tidak mampu menahan tekanan ini dan berlutut di tanah. Lima lelaki tua yang dipimpin oleh Zhou Li Feng bergegas menuju Zhu Wen dari lima arah berbeda. Namun, begitu mereka tiba dalam jarak 10 mil dari Zhu Wen, di bawah tekanan yang menakutkan, kelima lelaki tua itu benar-benar jatuh ke tanah seperti kupu-kupu dengan sayap patah. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tekanan ini terlalu mengerikan. Itu sangat menakutkan sehingga kelima lelaki tua itu bahkan tidak bisa mengeluarkan sedikitpun keinginan untuk melawan. Bahkan Yuan Qi di tubuh mereka benar-benar tertekan oleh tekanan tersebut, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bergerak. Patua Zhou, apa yang terjadi di sini? Tatapan keempat lelaki tua lainnya tertuju pada Zhou Li Feng, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Saat ini, wajah Zhou Li Feng sangat pucat. Dia akhirnya mengerti mengapa Yue Wu Fang begitu menghormati pemuda ini, bahkan berbicara dengan cara yang agak patuh. Ternyata pemuda biasa ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Tekanan yang dia keluarkan saja benar-benar menekan mereka hingga mereka tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Ketika Yue Wu Fang memperlakukan Zhou Wen dengan sangat hormat, dia, Zhou Li Feng, seharusnya menyadari bahwa anak ini tidak biasa. Namun, dia sebenarnya telah menyinggung sosok menakutkan seperti itu untuk menghilangkan semangat Yue Wu Fang. Pak, baru saja, lelaki tua ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya berharap Pak dapat mengampuni nyawa kami. Dengan bunyi celepuk, Zhou Li Feng langsung berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Dia sebenarnya langsung bersujud kepada Zhou Wen, sikapnya sangat rendah hati. Tindakan Zhou Li Feng langsung mengejutkan kerumunan di sekitarnya. Mereka tidak menyangka bahwa Zhou Li Feng yang sebelumnya sangat sombong akan langsung berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, saat mereka merasakan tekanan mengerikan di sekitar mereka, mereka tidak merasakan ada yang salah. Pemuda dengan peti mati berwarna hijau itu memang menakutkan. Jika Zhou Li Feng tidak memohon belas kasihan, dia tidak akan bisa bertahan. Mata semua orang tertuju pada Zhou Wen. Mereka ingin melihat sikap seperti apa yang dimiliki pemuda ini. Baru saja, kamu mengancam akan membunuhku. Kenapa kamu tiba-tiba berlutut dan memohon ampun? Zhou Wen menatap Zhou Li Feng dan empat lelaki tua lainnya yang berlutut di tanah dan gemetar. Suaranya menjadi sangat dingin. Zhou Li Feng menunduk dan berkata dengan suara rendah hati, Baru saja, orang rendahan ini meremehkanmu. Aku hanya berharap kamu bisa mengampuni nyawa orang rendahan ini. Di bawah tekanan ini, Zhou Li Feng tidak memiliki keberanian untuk melawan pemuda di depannya. Mengingat kembali saat dia menyerang Zhou Wen, Zhou Li Feng tahu bahwa pemuda di depannya jauh lebih kuat darinya. Aku bisa mengampuni hidupmu. Selama kalian berlima melumpuhkan kultivasi kalian sendiri, saya akan melepaskan kalian. Zhou Wen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Mata semua pembudidaya di sekitarnya menyusut ketika mereka mendengar ini. Bahkan mata Yue Wu Feng berkedip-kedip, menunjukkan bahwa hatinya juga tidak terlalu tenang. Pemuda ini sungguh kejam. Dia sebenarnya ingin Zhou Li Feng dan yang lainnya melumpuhkan kultivasi mereka sendiri. Ini adalah lima ahli utama Kaisar Realem. Mereka biasanya tinggi dan dihormati oleh semua orang. Jika mereka melumpuhkan budidaya mereka, mereka pasti akan menjadi cacat yang tidak berguna. Pada saat itu, mereka akan menjadi seperti tikus jalanan yang ingin dihajar semua orang. Melumpuhkan budidaya kita sendiri. Zhou Li Feng dan empat lelaki tua lainnya terkejut saat mereka menatap tajam ke arah Zhou Wen. Mereka telah berkultivasi dengan pahit selama bertahun-tahun untuk mencapai tingkat kultivasi mereka saat ini. Saat ini, orang ini sebenarnya ingin mereka melumpuhkan kultivasinya sendiri. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal itu? Cacat atau mati? Kalian berlima tidak punya pilihan. Entah Anda melumpuhkan kultivasi Anda sendiri dan mempertahankan hidup Anda, atau saya pribadi akan mengambil nyawa Anda yang tidak berharga. Pada titik ini, Zhou Wen menghentakkan kakinya. Puncak budidaya Kaisar Realem melonjak dan hembusan angin seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Tanah di bawah kakinya benar-benar runtuh, membentuk kawah yang dalam sedalam beberapa kaki. Aura yang mengerikan. Anak ini memang kuat. Untungnya, saya tidak terlalu menyinggung perasaannya, atau konsekuensinya akan sangat buruk. Mata Yue Wu Fang menyipit. Aura yang dipancarkan Zhou Wen seperti gunung yang mengjulang tinggi di hadapannya. Dia hanya bisa melihatnya. Jika ahli seperti ini ingin membunuhnya, semudah menggerakkan jari. Ledakan. Aura Zhou Wen menyebabkan wajah Zhou Li Feng dan empat orang lainnya menjadi semakin pucat. Keempat lelaki tua yang berlutut di samping Zhou Li Feng mengungkapkan ekspresi kejam di mata mereka saat mereka mengulurkan telapak tangan kanan dan tiba-tiba menamparkan dada mereka. Empat tangisan menyedihkan terdengar. Keempat lelaki tua itu sebenarnya telah melumpuhkan budidaya mereka, menjadi lumpuh total. Setelah melumpuhkan budidaya mereka, keempat lelaki tua itu menatap Zhou Li Feng dengan tatapan berbisa. Semua ini disebabkan oleh Zhou Li Feng. Jika bukan karena dorongan Zhou Li Feng, mereka tidak akan harus menghadapi ahli yang menakutkan seperti Zhou Wen. Zhou Wen menganggup puas. Dia memandang Zhou Li Feng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apa? Masih tidak akan menyerang. Apakah Anda ingin saya menyerang? Saat dia berbicara, Zhou Wen maju selangkah. Aura menakutkan menekan Zhou Li Feng, menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan dia langsung mengeluarkan setegup darah. Ah! Saya tidak bisa menerima ini. Zhou Li Feng meraung ke langit. Dia membenturkan telapak tangannya ke dada dan mengeluarkan setegup darah. Ekspresinya menjadi sangat putus asa. Dia telah dipaksa oleh Zhou Wen hingga dia hanya bisa melumpuhkan kultivasinya sendiri. Lima ahli yang mampu memanggil angin dan memanggil hujan di kotanya masing-masing justru terpaksa melumpuhkan budidayanya sendiri di depan seorang pemuda. Sejak saat itu, mereka akan menjadi orang cacat yang tidak berguna. Pemandangan seperti itu benar-benar mengejutkan mata para penggarap di sekitarnya. Tatapan mereka terhadap Zhou Wen dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Anak ini pasti tidak bisa terprovokasi. Dia terlalu menakutkan, terlalu kejam. Melihat Zhou Li Feng dan empat orang lainnya menjadi lumpuh dalam sekejap mata, hati Yue Wu Fang bergetar hebat. Dia memutuskan bahwa dia pasti tidak bisa memprovokasi iblis di depannya ini. Buka perbatasan Duan Ren. Memalingkan kepalanya, Zhou Wen tidak lagi memperhatikan Zhou Li Feng dan empat lainnya. Pandangannya tertuju pada Yue Wu Fang, suaranya acuh tak acuh. Aku akan segera membukanya. Yue Wu Fang dengan cepat mengangguk. Mengambil langkah ke depan, dia sampai ke tepi tebing dan mengambil segenggam tanah tujuh warna. Tanah tujuh warna ini sangat aneh. Itu sebenarnya terus-menerus berkedip dengan kecemerlangan tujuh warna. Zhou Wen memandang dengan rasa ingin tahu ke tanah tujuh warna di tangan Yue Wu Fang. Sepertinya tanah tujuh warna yang aneh ini ada hubungannya dengan tangga menuju surga di perbatasan Duan Ren. Tangan kanan Yue Wu Fang membentuk serangkaian segel yang rumit. Dengan lambayan tangan kanannya, tanah tujuh warna itu berserakan. Itu berubah menjadi busur seperti pelangi di udara dan jatuh ke dasar tebing. Gemuruh. Tidak lama kemudian, seluruh tebing berguncang hebat, dan Zhou Wen terkejut. Di bawah perbatasan Duan Ren, ada tangga tujuh warna yang mengjulang dari tanah, mengjulang ke langit. Bagian atas tangga menyentuh tepi tebing, menyatu sempurna. Ini adalah tangga menuju surga dengan tujuh warna. Ini bisa mengarah ke dasar perbatasan Duan Ren. Namun, di dalam awan di dasar perbatasan Duan Ren, ada banyak sekali griffin. Jadi, jika Anda ingin masuk perbatasan Duan Ren, sebaiknya berhati-hati. Setelah Stairway to Heaven tujuh warna muncul, Yue Wu Fang menghela nafas ringan. Pandangannya tertuju pada orang-orang di ruang terbuka, suaranya nyaring dan jelas. Orang-orang di sekitarnya juga melihat ke arah tangga ke surga tujuh warna dengan tatapan panas, tetapi tidak ada yang bergerak. Tatapan mereka tertuju pada Zhu Wen di belakang mereka. Dengan hadirnya pemuda menakutkan ini, mereka benar-benar tidak berani menaiki tangga menuju surga tujuh warna di depannya. Lagi pula, tidak ada yang tahu kepribadian pemuda ini. Jika mereka terburu-buru dan membuat marah pemuda ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Merasakan tatapan hormat diarahkan padanya, Zhu Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya. Sepertinya penampilannya barusan telah mengintimidasi banyak orang. Zhu Wen, sepertinya ada banyak orang yang takut padamu sekarang. Luo Xing di sampingnya tiba-tiba menggoda. Sambil mengangkat bahunya, Zhu Wen berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Sekarang perbatasan Duan Ren telah terbuka, ayo bergegas ke Heart of Darkness. Saya khawatir peserta dari tiga negara besar lainnya juga memasuki Heart of Darkness saat ini. Zhu Wen tahu bahwa waktu pembukaan perbatasan Duan Ren sama untuk ketiga negara besar. Oleh karena itu, ketika negara Bianhai dibuka, dua negara besar lainnya juga akan dibuka hari ini. Ketika tiba waktunya bagi para peserta untuk bergegas masuk, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Setelah mengatakan itu, Zhu Wen memimpin Luo Xing dan Qinglian menaiki tangga menuju surga tujuh warna. Dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam awan tak berujung di dasar perbatasan Duan Ren. Setelah beberapa lompatan, sosok mereka menghilang. Astaga, astaga. Setelah Zhu Wen dan dua orang lainnya pergi, para prajurit di ruang terbuka mengerumuni tangga ke surga tujuh warna seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya memasuki wilayah tersebut. Dalam sekejap, ruang terbuka yang semula ramai menjadi sepi. Melihat ruang terbuka kosong dan perbatasan Duan Ren yang diselimuti awan, mata Yue Wu Fang berkedip. Dengan teriakan nyaring, dia memimpin tentara kekaisaran menjauh dari perbatasan Duan Ren. Dia, Yue Wu Fang, hanya bertanggung jawab membuka perbatasan Duan Ren hari ini. Adapun hidup dan mati para pejuang yang memasuki perbatasan Duan Ren, dia tidak peduli dan tidak akan peduli. Namun, dia tahu bahwa Zhu Wen dan dua orang lainnya kemungkinan besar akan memperoleh panen yang cukup baik setelah memasuki Cakrawala Duan Ren. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya, menurut pendapatnya, setelah mengusir Zhu Wen dan dua orang lainnya, dia merasa lega. Karena Zhu Wen terlalu kuat, cukup kuat untuk menghancurkan keluarga Yue mereka. Ahli seperti itu ditakdirkan untuk tidak dikendalikan oleh keluarga Yue mereka. Tentu saja, Yue Wu Fang tidak akan berpikir sedikitpun untuk mempertahankan Zhu Wen karena bagi keluarga Yue dan bahkan ibu kotanya, Zhu Wen seperti bom yang dapat meledak kapan saja, tidak dapat dikendalikan. Di awan tak berujung, Zhu Wen, Luo Xing dan Qing Lian menginjak tangga ke surga tujuh warna, dengan cepat turun. Meskipun kabut di sekitar mereka sangat tebal, hingga mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri, tidak sulit bagi mereka bertiga untuk mendeteksi kabut dengan kultivasi dan indera mereka yang kuat. Hmm, hati-hati, sepertinya ada pergerakan seratus mil jauhnya. 696. Saat Zhu Wen berhenti, Luo Xing dan Clear Lotus juga berhenti. Wajah mereka dipenuhi kewaspadaan. Panca indera mereka jauh lebih rendah daripada indera Zhu Wen. Meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh, mereka tetap mempercayai indera mereka. Berdesir. Sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, suara ini diperkuat tanpa batas dan bergema di telinga mereka bertiga seperti guntur. Segera, trio Zhu Wen terkejut menemukan bahwa sekelompok sosok yang padat melonjak dari jarak lima kilometer. Sekilas, awan hitam tampak menekan, menutupi sinar matahari. Jumlahnya sangat banyak hingga hampir melebihi ekspektasi Zhu Wen dan yang lainnya. Zhu Wen dan yang lainnya juga dengan jelas melihat penampakan sebenarnya dari sosok hitam ini. Mereka memiliki kepala burung, tubuh singa, ekor ular, dan sepasang sayap mirip kelelawar di punggung mereka. Mereka terlihat agak menyeramkan dan menakutkan. Ini adalah Griffin yang disebutkan Yue Wu Fang sebelumnya. Awalnya, Zhu Wen tidak terlalu memperhatikan Griffin. Menurut perkenalan Yue Wu Fang, kekuatan Griffin secara umum tidak tinggi. Mereka biasanya berada di panggung Raja Bumi, dan level yang lebih tinggi adalah panggung Raja Surgawi. Belum pernah ada yang melampaui tahap kaisar tertinggi. Justru karena kekuatan Griffin yang rendah, Zhu Wen tidak menaruh perhatian pada mereka. Namun, pemandangan di depan matanya benar-benar menghilangkan kecerobohan di hati Zhu Wen. Kekuatan para Griffin memang tidak kuat. Namun, banyaknya jumlah mereka menyebabkan Zhu Wen dan dua lainnya tanpa sadar menghirup udara sejuk. Sejauh mata memandang, lingkungan sekitar pada dasarnya dipenuhi oleh Griffin. Tampaknya jumlahnya ada puluhan ribu. Ada begitu banyak bahkan Zhu Wen tidak mengetahui jumlah pasti Griffin. Berlari, jumlahnya terlalu banyak. Ekspresi Zhu Wen berubah drastis. Dia meraung dan memimpin Luo Xing dan Clear Lotus melarikan diri ke bawah. Dengan banyaknya Griffin, bahkan Zhu Wen tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Ekspresi Luo Xing dan Clear Lotus juga jelek. Mereka buru-buru menyiapkan harta karun jiwa di sekitar mereka dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk bergegas ke bawah secepat mungkin. Aou Aou Aou. Tatapan para Griffin sangat tajam, dan mereka telah memperhatikan kelompok tiga orang Zhu Wen sejak lama. Pada saat ini, ketika mereka melihat kelompok tiga orang Zhu Wen benar-benar bermaksud melarikan diri, mereka semua meraung satu demi satu, dan mereka melebarkan sayap dan tiba-tiba menukik ke bawah. Mereka padat seperti naga hitam besar yang berputar-putar di awan dan kabut. Griffin sangat cepat. Meskipun Zhu Wen dan yang lainnya menggunakan teknik gerakan mereka hingga batasnya, Griffin tetap menutup jarak. Bersihkan teratai, Luo Xing. Kalian berdua duluan, aku akan memblokirnya sebentar. Melihat Griffin semakin dekat, Zhu Wen tahu bahwa tidak akan lama lagi dia bisa menyusul mereka bertiga. Saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Zhu Wen, bahkan jika kamu ingin menghentikan mereka, kamu ingin melarikan diri, ayo kita kabur bersama, kata Luo Xing sambil mengerutkan kening, matanya berkedip-kedip. Itu benar, Zhu Wen, sangat sulit bagimu untuk menangkis begitu banyak Griffin sendirian. Lebih baik jika Anda tidak mengambil risiko. King Lian mengangguk. Tidak, kami bertiga terlalu lambat. Griffin ini awalnya adalah penguasa langit. Mereka jauh lebih cepat dari kita. Pada akhirnya, kami bertiga akan ditangkap. Kalau begitu, tidak ada satupun dari kita yang bisa melarikan diri. Ayo kabur. Suara Zhu Wen berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mendorong telapak tangan kanannya dan sebuah kekuatan lembut menghantam kedua wanita itu, menyebabkan kecepatan mereka meningkat. Dalam sekejap, jarak antara mereka dan Zhu Wen bertambah. Zhu Wen berhenti dan menghadap langit yang penuh bayangan hitam tanpa rasa takut. Kedua wanita itu tidak menyangka Zhu Wen akan melakukan tindakan seperti itu. Mereka tanpa sadar didorong beberapa ratus meter ke depan. Melihat sosok yang berdiri di bawah bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya, kedua wanita itu mengertakkan gigi dan bergegas ke bawah. Su Wen, Anda harus bertahan hidup. Au-au-au. Saat Zhu Wen berhenti, para Griffin di langit menjadikan Zhu Wen sebagai target mereka. Mereka langsung bergegas menuju Zhu Wen. Cakar tajam mereka yang dingin mengeluarkan cahaya dingin yang menusuk tulang di awan. Dengan satu langkah, tiga pasang sayap petir tumbuh dari punggung Zhu Wen. Dalam sekejap, kilat menyambar. Seluruh tubuh Zhu Wen berubah menjadi petir yang menakutkan. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim dan dia benar-benar menghindari serangan Griffin pertama yang datang. Alasan mengapa Zhu Wen berani bertahan adalah karena tiga pasang sayap petir ini. Bagaimanapun, ini adalah tiga sayap petir dari enam sayap tempes. Itu memiliki kecepatan yang mengerikan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di dunia ini. Bahkan Griffin mungkin tidak lebih cepat dari Zhu Wen dengan tiga pasang sayap petir. Zhu Wen hanya perlu menunda selama jangka waktu tertentu. Secara alami, dia akan dapat mengandalkan kecepatan sayap petirnya untuk menerobos pengepungan para Griffin dan berhasil meninggalkan tangga pelangi. Setelah menghindari kelompok Griffin pertama, jumlah Griffin di belakang bahkan lebih mengerikan. Mereka memblokir hampir semua arah Zhu Wen, sehingga mustahil bagi Zhu Wen menggunakan kecepatan sayap petirnya untuk menghindar. Sekelompok binatang sebenarnya memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Melihat Griffin di sekitarnya, mata Zhu Wen menyipit. Wajahnya menunjukkan ekspresi hati-hati. Tombak tulang skala naga tirani di tangannya sudah disiapkan. Ao, ao, ao. Para Griffin di segala arah meraung dan menerkam Zhu Wen, yang berada di tengah. Dalam sekejap, Zhu Wen diserang dari kedua sisi. Tombak ini memiliki jiwa, namanya Sphere Intent. Zhu Wen tidak lagi menahan diri. Dengan ayunan tombak tulang, niat tombak yang telah mencapai tingkat lebih tinggi meledak. Tetesan air biru yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaan Zhu Wen. Rambut hitam panjangnya, di bawah kontras dengan tetesan air biru, sebenarnya memancarkan warna biru setan. Boom-boom-boom. Rambutnya berkibar tertiup angin. Niat tombak yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi segel tombak, dengan tubuh Zhu Wen sebagai pusatnya. Dalam sekejap, 10 ribu segel tombak tersapu, sementara Zhu Wen menginjak segel tombak dan melayang di udara. Pochi. Pochi. Kekuatan keinginan tombak yang mengerikan itu sangat kuat. Ketika Griffin terluar bersentuhan dengan anjing laut tombak ini, mereka langsung meledak menjadi kabut berdarah. Tidak ada satupun yang selamat. Namun, jumlah Griffin terlalu banyak. Bahkan jika Griffin di pinggiran mati, masih ada gelombang besar Griffin di belakang. Mungkin karena kematian Griffin terluar, Griffin di belakang terstimulasi sepenuhnya. Mereka justru menjadi semakin gila dan menerkam Zhu Wen. Tiba-tiba, tekanan pada Zhu Wen menjadi sangat berat. Niat tombak di tangannya ditampilkan secara ekstrim. Meskipun dia bisa membunuh banyak Griffin dengan satu pukulan, jumlah Griffin itu terlalu banyak. Sekalipun satu kelompok mati, pasti ada kelompok lain. Pochi. Zhu Wen seperti mesin gerak abadi, terus-menerus mengayunkan tombak tulang di tangannya. Niat tombak yang menakutkan ditampilkan secara ekstrim. Di sekitar tubuh Zhu Wen, kabut berdarah yang mengerikan terus-menerus meletus. Zhu Wen hampir menjadi manusia berdarah. Berengsek. Ada banyak sekali. Wajah Zhu Wen sedikit pucat. Ada bekas kelelahan di matanya. Terlalu banyak Griffin. Seolah-olah jumlahnya tidak ada habisnya. Dia tidak bisa membunuh mereka semua. Terlalu banyak Griffin. Mustahil bagi Zhu Wen untuk waspada terhadap mereka semua. Akan selalu ada banyak ikan yang lolos dari jaring. Mereka akan menyerbu masuk melalui celah serangan Zhu Wen dan langsung menerkam tubuh Zhu Wen. Sayangnya, nirwana matahari besar milik Zhu Wen telah dipromosikan ke tingkat kehancuran. Kekuatan tubuhnya bahkan telah melampaui kekuatan harta karun roh tingkat bumi. Kekuatan individu Griffin terlalu lemah. Mereka tidak dapat menembus tubuh Zhu Wen. Namun, ada batas kekuatan seseorang. Meskipun tubuh Zhu Wen kuat, dia akan selalu merasa lelah ketika berhadapan dengan begitu banyak Griffin. Jika dia terus bertarung dengan Griffin ini, Zhu Wen pasti akan mati karena kelelahan. Setelah setengah jam, gerakan Zhu Wen menjadi agak lamban. Saat ini, Zhu Wen terlalu lelah. Dia sangat lelah sehingga dia tidak mau bergerak. Setengah jam sudah cukup, saatnya meninggalkan tempat ini. Melihat Griffin yang padat di sekitarnya, wajah Zhu Wen menjadi sangat jelek. Ada terlalu banyak Griffin, begitu banyak sehingga Zhu Wen gemetar ketakutan. Tanpa sadar, Zhu Wen bahkan berpikir bahwa Griffin ini tidak ada habisnya. Gemuruh. Menghentakkan kakinya, tiga pasang sayap petir di punggung Zhu Wen terbuka dan tertutup. Suara guntur yang mengerikan terdengar. Zhu Wen berubah menjadi sambaran petir yang mengerikan, ingin langsung terjun ke dasar perbatasan Duan Ren. Au-au-au. Kelompok Griffin juga merasakan niat Zhu Wen, dan mereka semua berkumpul di bawah Zhu Wen, sepenuhnya menghalangi jalannya. Berengsek. Enyah. Zhu Wen berteriak keras. Niat tombak ditampilkan secara ekstrim. Dalam sekejap, Griffin di bawah diaduk menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya oleh kekuatan-kekuatan keinginan tombak. Namun, para Griffin ini memang mendekati Zhu Wen. Setelah satu kelompok meninggal, datanglah kelompok lain. Mereka benar-benar menghalangi jalan Zhu Wen lagi, bertekad untuk membuatnya tetap di sini. Berengsek. Melihat Griffin yang mengisi celah dalam sekejap, wajah Zhu Wen menjadi sangat jelek. Terlalu banyak Griffin yang berkumpul di persimpangan di bawah. Jika dia tidak memusnahkan semuanya, Zhu Wen tidak akan bisa melarikan diri dengan lancar. Namun, kekuatan niat tombak Zhu Wen terbatas. Mustahil untuk melenyapkan seluruh Griffin yang menghalangi persimpangan di bawah. Kaulah yang memaksaku melakukan ini. Mata Zhu Wen menunjukkan sedikit kekejaman. Dia tahu bahwa jika dia ingin melenyapkan semua Griffin yang menghalangi jalan di bawah, dia hanya bisa menggunakan gerakan yang kuat. Dan satu-satunya gerakan Zhu Wen dengan kekuatan kelompok yang menakutkan adalah teratai APS yang digabungkan dengan jimat suci APS. Sekarang aku bisa memadukan api pemurnian enam warna, mari kita coba kekuatan teratai enam warna ini. Mengjilat bibirnya yang agak kering, pikiran Zhu Wen bergerak. Jimat suci APS di punggung tangannya tiba-tiba berkedip. Kemudian, enam jenis api bumi terbang keluar dari tubuhnya. Di bawah pengaruh Fire Fusion Art, mereka menyatu menjadi api pemurnian enam warna. Setelah api pemurnian enam warna terbentuk, Zhu Wen memanggil Extreme Freeze. Dengan menyeret tangannya, dua energi menakutkan dari polaritas berlawanan tiba-tiba bergabung menjadi satu. Tiba-tiba, percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Bunga teratai enam warna yang tampak hidup tergeletak dengan tenang di telapak tangan Zhu Wen. Begitu bunga teratai enam warna muncul, aura menakutkan mengalir keluar. Kemudian, Griffin yang tak terhitung jumlahnya di bawah benar-benar menunjukkan ekspresi ketakutan yang langka. Mereka secara naluriah merasa bahwa bunga teratai aneh di tangan Zhu Wen tidaklah sederhana. Apakah kamu tidak suka menghalangi jalan? Sekarang, saya akan membiarkan Anda mencicipi bunga teratai enam warna ini. Dengan cibiran di sudut mulutnya, Zhu Wen mengayunkan tangan kanannya. Dengan suara mendesing, bunga teratai enam warna di telapak tangannya menyapu ke bawah dan akhirnya meledak ke arah Griffin yang tak terhitung banyaknya di bawah. Ledakan. 697. Sebuah ledakan mengerikan terjadi, mengguncang seluruh perbatasan Duan Ren. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari langit. Pada saat yang sama, jeritan darah memenuhi seluruh perbatasan Duan Ren. Dalam sekejap, di bawah ledakan yang mengerikan, kabut tebal di perbatasan Duan Ren menghilang. Di tangga langit tujuh warna, para penggarap yang bergegas ke dasar perbatasan Duan Ren dengan keterampilan gerakan mereka juga merasakan ledakan yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa terjadi ledakan yang begitu mengerikan di perbatasan Duan Ren? Di tangga langit tujuh warna, banyak sekali penggarap yang terkejut. Kemudian, mereka melihat kabut di sekitar menjadi lebih tipis. Kemudian, sekitar 100 km di bawahnya, teratai enam warna yang sangat aneh bermekaran di kehampaan. Energi ledakan berasal dari teratai yang sedang mekar ini. Setelah mekarnya bunga teratai enam warna, terbentuklah awan kabut darah. Baru sekarang penonton melihat dengan jelas bahwa di bawah bunga teratai enam warna, sebenarnya ada griffin yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Begitu banyak griffin, bagaimana bisa jumlahnya begitu banyak? Melihat griffin yang padat, para penggarap di tangga langit tujuh warna gemetar, wajah mereka pucat. Mereka dapat membayangkan jika mereka bertemu dengan begitu banyak griffin, mereka pasti akan mati. Namun, di bawah kekuatan mengerikan dari bunga teratai enam warna, banyak griffin yang meledak menjadi awan kabut darah. Ceritan sedih terdengar di perbatasan Duan Ren, seperti tangisan hantu. Lihat, di atas bunga teratai enam warna itu, ada sebuah sosok. Tiba-tiba seseorang berseru. Setelah itu, pandangan semua orang menyatu ke bawah secara bersamaan. Benar saja, sesosok tubuh dengan rambut hitam acak-acakan melayang di atas teratai enam warna. Jika dilihat lebih dekat, bukankah ini sosok Zuowen? Itu sebenarnya dia, sepertinya bunga teratai enam warna yang menakutkan ini dilepaskan oleh orang ini. Sungguh karakter yang menakutkan, begitu banyak griffin yang tidak dapat melakukan apapun terhadap orang ini, dan vitalitas mereka sangat dirusak oleh orang ini. Melihat punggung Zuowen dan griffin yang meledak menjadi awan kabut darah, semua orang tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa melepaskan bunga teratai enam warna yang menakutkan adalah pemuda di depan mereka ini. Semua orang melihat griffin di bawah. Mereka padat dan tak ada habisnya. Bahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi biasa akan berada dalam bahaya kehilangan nyawa jika mereka masuk, tetapi pemuda di depan mereka ini mampu membuat griffin yang menakutkan ini menjadi sangat menyedihkan. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan pemuda ini terlalu menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada seorang kultifator alam kaisar tertinggi biasa. Zuowen juga melihat para penggarap bergegas dari atas, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Dengan hentakan kakinya, tiga pasang sayap petir mengepak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang menakutkan. Dia menembak ke bawah dengan kecepatan ekstrim, langsung menghilang di depan mata semua orang. Di dasar perbatasan Duan Ren, terdapat banyak pilar batu tajam yang menjulang dari tanah, menyerupai bilah patah. Di sekitar pilar batu ada gurun yang luas. Di ujung gurun adalah pintu keluar dari tangga surga tujuh warna. Di pintu keluar, King Lian dan Luo Xing mondar-mandir dengan cemas. Kakak senior, akankah sesuatu terjadi pada Zuowen? Ada terlalu banyak Griffin. Meskipun kekuatan individu Griffin tidak kuat, dengan jumlah mereka yang begitu banyak, bahkan Zuowen akan kesulitan melawan mereka jika mereka bergabung. Mata indah King Lian dipenuhi kekhawatiran. Dia memandang Luo Xing di sampingnya dan berbicara dengan cemas. Ekspresi Luo Xing juga tidak terlalu bagus. King Lian tidak ingin sesuatu terjadi pada Zuowen, tapi mengapa dia ingin sesuatu terjadi pada Zuowen? Meski wajahnya dingin dan tenang, hatinya sama cemasnya seperti penggorengan. King Lian, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Zuowen sangat kuat, jauh lebih kuat dari kami berdua. Saya pikir Zuowen akan menemukan cara untuk melarikan diri dari kelompok Griffin. Luo Xing menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Begitu saja, mereka berdua berdiri diam di pintu masuk dan menunggu. Satu jam kemudian, sebuah suara yang terdengar seperti guntur yang terdam terdengar, dan kemudian sosok dengan sayap petir di punggungnya muncul di depan mata mereka. Zuowen melihat sosok yang tiba-tiba muncul, mata kedua wanita itu menampakkan kegembiraan. Saat ini, sosok Zuowen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan darah ini adalah darah para Griffin. Begitu dia sampai di pintu keluar, Zuowen segera terhuyung dan jatuh ke tanah, terengah-engah. Ada terlalu banyak Griffin, dan Zuowen terlalu lelah untuk menghadapinya. Mampu bertahan selama satu jam sudah menjadi batas Zuowen. Untungnya, bunga teratai enam warna tidak mengecewakan Zuowen. Itu menerobos blokade Griffin, memungkinkan Zuowen berhasil menerobos pengepungan dan mengikuti tangga tujuh warna ke pintu keluar. Zuowen, apa kamu baik-baik saja. Kedua wanita itu datang ke sisi Zuowen dan memandang dengan cemas ke arah Zuowen yang terbaring di tanah. Zuowen berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sepertinya dia pernah mengalami pertarungan yang sangat sulit sebelumnya. Saya baik-baik saja, kalian berdua melindungiku, aku perlu memulihkan energiku. Melambaikan tangannya, Zuowen duduk bersila dan mulai mengedarkan energi asal di tubuhnya, diam-diam memulihkan energi asal di tubuhnya yang hampir habis. Kedua wanita itu menganggup dan berdiri di kedua sisi, diam-diam melindungi Zuowen. Setelah sekitar setengah hari, Zuowen perlahan membuka matanya, dan tatapannya berkedip-kedip dengan cahaya terang. Meskipun energi asal di dalam tubuhnya telah benar-benar habis, dengan penambahan energi iblis darah di dalam peti mati azure penekan iblis, kecepatan pemulihannya sangat cepat. Setelah setengah hari, banyak prajurit bela diri muncul di pintu keluar tangga tujuh warna. Namun, prajurit bela diri ini semua menatap Zuowen dan dua lainnya dengan ketakutan di mata mereka sebelum meninggalkan gurun satu demi satu dan menuju ke Heart of Darkness. Mereka telah sepenuhnya menyaksikan kekuatan Zuowen yang menakutkan. Mereka tidak berani memprovokasi iblis seperti itu. Kalau tidak, nasib mereka tidak akan lebih baik dari Zhou Li Feng dan dua tetua lainnya. Apakah kamu sudah pulih? Luoxing memandang Zuowen yang energi dengan takjub. Setengah hari yang lalu, penampilan kelelahan Zuowen masih segar dalam ingatannya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam setengah hari, Zuowen benar-benar pulih sepenuhnya. Kecepatan pemulihan ini sungguh mengerikan. Ya, mari menuju ke Heart of Darkness sekarang. Saya khawatir kita akan mengalami pertempuran besar di sana. Zuowen menganggup dan tersenyum. Konon Heart of Darkness juga berisi banyak harta karun. Mungkin kita akan mendapat banyak keuntungan setelah memasukinya. King Lian berkata dengan penuh harap. Ayo pergi. Hanya ketika kita mencapai Heart of Darkness barulah kita tahu apakah memang ada harta karun di dalamnya. Apalagi, jangka waktu satu tahun hanya tinggal tiga bulan lagi. Sekarang, sebagian besar kontestan seharusnya sudah memasuki Heart of Darkness. Kita harus berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Zuowen dan dua lainnya berubah menjadi tiga sinar cahaya dan terbang menuju gurun. Ada kabut hitam di langit di depan mereka. Kabut hitam itu adalah kabut beracun yang menyelimuti Heart of Darkness. Pada saat yang sama, di dua arah lain dari gurun, banyak petani muncul. Aura para kultifator ini sangat menakutkan. Mereka semua adalah penggarap realm kaisar tertinggi. Tempat yang menuju ke Heart of Darkness di Sueyue disebut Black Iron Forest. Itu adalah hutan lebat yang terbuat dari besi hitam. Itu juga sangat berbahaya dan ada banyak metabis yang kuat di dalamnya. Di hutan besi hitam, dua sosok berjalan tanpa suara. Salah satunya berpakaian preman dan berwajah biasa saja. Yang lainnya mengenakan pakaian mewah dan tampan serta anggun. Keduanya berjalan perlahan. Dari waktu ke waktu, bayangan hitam muncul di sekitar mereka. Bayangan hitam ini pada dasarnya adalah metabis yang menakutkan di hutan besi hitam. Namun, ketika metabis ini berada dalam jarak 10 mil dari mereka berdua, mereka akan meledak menjadi kabut berdarah. Kekuatan kedua orang ini sangat menakutkan. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menyerang sama sekali. Metabis yang mendekati mereka semua meledak menjadi kabut berdarah. Mata Huangfu Uji terfokus pada Huangfu Udao, wajahnya dipenuhi rasa kagum. Dalam tiga tahun ini, Huangfu Udao menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa melihat menembusnya lagi. Kaka kedua, kami akan segera tiba di Heart of Darkness. Menurut Yang Mulia Kaisar King, ada peluang keberuntungan menunggu kami berdua di Heart of Darkness. Saya ingin tahu apa peluang keberuntungan ini. Huangfu Udao tiba-tiba berhenti dan menoleh. Dia menatap Huangfu Uji, suaranya tenang dan bangga. Yang disebut peluang keberuntungan seharusnya didapat oleh orang yang ditakdirkan. Peluang keberuntungan ini tetap bergantung pada keberuntungan. Huangfu Uji menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Peluang keberuntungan tidak didapat oleh orang yang ditakdirkan, melainkan oleh yang kuat. Selama Anda cukup kuat, meskipun peluang keberuntungan diambil oleh orang lain, selama Anda membunuh orang itu, Anda akan dapat merebutnya. Suara Huangfu Udao tetap tenang, tapi kata-katanya mengandung sedikit kekejaman dan dingin. Huangfu Uji membeku. Huangfu Uji sangat menyadari gaya Huangfu Udao. Kakak laki-lakinya hanyalah orang gila, orang gila yang ditakuti semua orang. Karena itu, dia tidak berani membantahnya. Ini karena jika Huangfu Udao menjadi gila, dia mungkin akan membunuh adiknya. Ini juga alasan mengapa Huangfu Uji sangat takut pada kakaknya. Haha, ayo pergi. Begitu kita sampai di Heart of Darkness, kita akan tahu peluang keberuntungan apa ini. Huangfu Udao tersenyum tipis. Kemudian, mereka berdua perlahan berjalan menuju kabut hitam di kejauhan. Di sisi lain hutan besi hitam, ada pedang ki yang menakutkan menyebar. Tiba-tiba, metabis yang tak terhitung jumlahnya diiris menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Seorang pemuda kurang ajar yang membawa pedang besar di punggungnya berlari keluar dari pengepungan metabis. Kami akhirnya meninggalkan hutan besi hitam. Begitu kami tiba di jantung kegelapan, kami seharusnya bisa melihat Zua Wen. Aku ingin tahu apakah kekuatan anak itu meningkat selama ini. Pemuda dengan pedang, Guo Seng, terbungkus energi pedang. Dia seperti aliran cahaya saat dia bergegas menuju Heart of Darkness. Huangfu Wudao, Huangfu Uji, Guo Seng, Gren Bai He, King Yan, Zubai, Chao Yan, Feng Yong, Murongzan, dan King Ming, 10 jenius mengerikan yang berada di peringkat 10 besar daftar kaisar hijau semuanya telah tiba di gurun dan bergegas menuju Heart of Darkness. Pada saat yang sama, banyak orang jenius dari negara lain berdiri di gurun. Saat mereka melihat kabut hitam yang membubung ke langit, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan niat bertarung. Semua orang tahu bahwa begitu mereka memasuki Heart of Darkness, pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya akan dimulai. Ini adalah kompetisi antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing mewakili kejayaan daerahnya masing-masing. Mereka akan berkumpul di Heart of Darkness dan terlibat dalam pertempuran paling sengit. WUS! 698 Astaga! Ketiga sosok itu tiba di pinggiran kabut hitam dalam sekejap. Kabut hitam menutupi area yang sangat luas dan tidak berhenti. Sebaliknya, ia terus berputar seperti badai dan berputar ke atas. Berdiri di pinggiran kabut hitam, Zhuawan dan dua lainnya dapat dengan jelas merasakan kekuatan isap yang datang dari dalam kabut hitam. Jika tidak cukup kuat, mereka akan terkoyak oleh daya isap setelah memasuki kabut hitam. Hati kegelapan berada di dalam kabut beracun. Konon kabut beracun itu sangat beracun. Kalian berdua harus berhati-hati. Zhuawan berbalik dan menginstruksikan Luo Xing dan Qinglian. Kedua wanita itu menganggup dan buru-buru mengaktifkan Yuan Power di tubuh mereka untuk membentuk lapisan tebal penghalang Yuan Power di permukaan tubuh mereka. Penghalang Yuan Power ini bisa secara efektif mencegah kontak dengan dunia luar. Namun, hal itu menghabiskan lebih banyak energi. Zhuawan, apakah Anda tidak akan menggunakan tindakan defensif apapun? Kabut beracun ini tidak sesederhana itu. Setelah kedua wanita itu selesai mengatur tindakan pertahanan mereka, mereka menyadari bahwa Zhuawan acuh-ta'acuh dan tidak mengambil tindakan apapun. Wajah cantik mereka menunjukkan ekspresi bingung. Zhuawan mengangkat bahunya dan cahaya kemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya. Itu adalah nirwana matahari besar. Mengingat kekuatan fisiknya saat ini, meskipun dia tidak kebal terhadap racun, dia setidaknya bisa menahan kabut beracun untuk sementara waktu. Oleh karena itu, dia tidak perlu menggunakan penghalang Yuan Power miliknya. Ketika mereka melihat cahaya kemasan di tubuh Zhuawan, kedua wanita itu tahu bahwa tubuh fisik Zhuawan luar biasa. Hal ini terlihat dari serangan habis-habisan Zhou Li Feng yang tidak mampu meninggalkan satu bekas pun di tubuh Zhuawan. Oleh karena itu, mereka tidak meminta terlalu banyak. Ayo pergi. Saat mereka berbicara, ketiganya berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki kabut beracun. Dalam beberapa saat, sosok mereka menghilang. Tidak lama setelah mereka bertiga memasuki kabut hitam, banyak sosok secara bersamaan menyapu dari segala arah. Sosok-sosok ini dengan waspada menatap sekeliling mereka, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Mereka tidak terlibat dalam pertempuran besar, tapi sebaliknya, mereka semua melepaskan penghalang Yuan Power mereka dan bergegas ke dalam kabut hitam seperti ngengat menuju nyala api. Heart of Darkness ada di dalam, jadi mereka tidak perlu bertarung di luar. Itu tidak bijaksana. Begitu dia memasuki kabut hitam, indra tajam Zhuawan menemukan bahwa kabut racun di sekitarnya seperti belatung di tulang tarsal yang melonjak ke permukaan kulitnya. Namun, dengan perlindungan matahari Nirwana Agung, saat kabut racun mencapai permukaan tubuh Zhuawan, kabut itu dinetralkan oleh cahaya kemasan. Dengan budidaya dan alam Zhuawan saat ini, kabut beracun di sekitar hati kegelapan benar-benar tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Zhuawan. Meskipun kabut beracun tidak menyebabkan kerusakan besar pada Zhuawan, Luo Xing dan Qinglian jauh lebih lemah daripada Zhuawan. Kabut beracun memberikan ancaman yang jauh lebih besar bagi mereka daripada terhadap Zhuawan. Saat ini, mereka mengikuti di belakang Zhuawan dengan kecepatan yang sangat lambat. Mata Zhuawan berkedip, dengan jentikan jarinya, nyala api kemasan keluar dari ujung jarinya dan mengelilingi kedua wanita itu. Segera, itu berubah menjadi baju besi api emas di tubuh mereka. Dengan pertahanan kuat dari armor api emas, kabut beracun di sekitarnya pada dasarnya mundur. Saat ini, kedua wanita itu jauh lebih santai. Ada tambahan rasa terima kasih di mata mereka saat mereka melihat ke arah Zhuawan. Pada saat yang sama, mereka kagum dengan kekuatan baju besi api emas yang dilepaskan Zhuawan. Dalam sekejap, mereka bertiga melaju dan segera mencapai ujung kabut hitam. Swosh, swosh, swosh. Ketiga sosok itu tiba-tiba melesat keluar. Ketika mereka mendarat, mereka berdiri di tiga posisi berbeda dan dengan waspada mengamati sekeliling. Yang mengejutkan mereka bertiga adalah mereka berada di hutan lebat. Yang lebih aneh lagi adalah pepohonan di hutan itu semuanya berwarna hitam pekat, seolah-olah disiram tinta hitam. Hutan yang aneh. Apakah ini jantung kegelapan? Menatap pepohonan hitam di sekitarnya, mata Zhuawan menunjukkan ekspresi heran. Pemandangan di Heart of Darkness sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Terlebih lagi, yang mengejutkan Zhuawan adalah hutan lebat ini sangat aneh. Kelima inderanya sebenarnya tidak efektif di tempat ini dan dia sama sekali tidak mampu menyelidiki situasi di sekitarnya. Ekspresi aneh juga muncul di wajah cantik King Lian dan Luo Xing. Jelas sekali, mereka juga menyadari bahwa panca indera mereka sama sekali tidak berguna di hutan lebat ini. Ayo pergi, karena panca indera kita sama sekali tidak berguna, kita harus lebih berhati-hati. Kita harus selalu memperhatikan lingkungan sekitar kita. Setelah merenung sejenak, Zhuawan berkata dengan suara rendah. Kedua wanita itu menganggup dan dengan hati-hati mengikuti di belakang Zhuawan, terus-menerus memperhatikan sekeliling mereka. Dengan sangat cepat, Zhuawan dan dua lainnya tiba di rawa. Rawa di depan mereka sangat luas. Itu tidak terlalu menarik perhatian karena dikelilingi oleh hutan lebat. Ketika Zhuawan dan dua orang lainnya mendekati rawa, sebuah suara lembut segera terdengar, menyebabkan mereka bertiga tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Luo Xing dan King Lian memandang Zhuawan pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi pertanyaan. Zhuawan memberi isyarat dan mereka bertiga menarik aura mereka dan bersembunyi di semak rendah. Melalui celah di semak-semak, mereka bertiga memandang ke arah tepi rawa di depan mereka. Mereka melihat lima sosok berdiri di tepi rawa. Mereka adalah tiga pria dan dua wanita. Ketika tatapan Zhuawan terfokus pada sosok seorang wanita, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Wanita yang berdiri di depan mereka berlima berdiri dengan bangga. Dia memiliki rambut panjang seputih salju, pupil seputih salju, dan ekspresi sedingin es. Bukankah dia jenius nomor satu di Icebound County, Wen Aokzue? Empat orang lainnya berdiri dengan hormat di belakang Wen Aokzue, tampak seolah-olah mereka mengikuti petunjuk Wen Aokzue. Mereka seharusnya menjadi orang-orang jenius di Icebound County. Aokzue, Heart of Darkness penuh dengan bahaya. Tidak hanya ancaman dari para jenius lainnya, ada juga ancaman dari berbagai metabis yang kuat. Pasti ada metabis menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Kita tidak perlu mengambil risiko sebesar itu untuk rumput es ungu. Di belakang Wen Aokzue, seorang wanita cantik berbaju merah dengan sosok itu tiba-tiba berbicara dengan sedikit kemarahan di wajah cantiknya. Kamu pasti tahu betapa bermanfaatnya rumput es ungu ekstrim bagiku, kan? Saya memiliki tubuh sedingin es. Dengan rumput es ungu, budidaya saya akan dapat maju pesat dalam waktu singkat. Pada saat itu, saya akan bisa mendapatkan peringkat yang bagus dalam kompetisi pemeringkatan. Bahkan mungkin bagiku untuk masuk sepuluh besar papan peringkat kaisar hijau. Wen Aokzue berbalik dan dengan dingin menatap wanita berbaju merah di belakangnya. Nada suaranya dingin dan tanpa emosi. Ketika wanita berbaju merah mendengar ini, wajahnya membeku. Dia dengan dingin berkata, rumput es ungu adalah sesuatu yang kamu butuhkan. Jika kamu menginginkannya, ambillah sendiri. Mengapa kamu membutuhkan kami untuk pergi? Saya jenius nomor satu di Icebound County dan saya mewakili kejayaan Icebound County. Bukankah Anda baru saja mengatakannya? Rawa ini sangat besar dan pasti ada banyak metabis di dalamnya. Jika saya sendirian, akan cukup sulit bagi saya untuk berhasil mendapatkan rumput es ungu. Pada titik ini, Wen Aokzue dengan penuh arti menatap keempat orang di depannya dan melanjutkan, jika kalian bisa melindungiku dari depan, peluangku untuk mendapatkan rumput es ungu akan jauh lebih tinggi. Menurutku demi kejayaan Icebound County, kalian harus bisa melakukan pengorbanan ini. Wen Aokzue, kamu. Ketika Wen Aokzue mengatakan ini, keempat orang berbaju merah menatap Wen Aokzue dengan marah. Tindakan Wen Aokzue jelas menggunakannya sebagai umpan untuk memancing metabis keluar dari rawa sementara dia menuai keuntungan. Bagi mereka, metode ini hanya mencari kematian. Mengapa? Apakah kamu tidak bersedia? Meskipun saya, Wen Aokzue, tidak dapat melakukan apapun terhadap kalian, jika peringkat Kabupaten Icebound terpengaruh karena Anda, saya yakin guru tidak akan melepaskan kalian. Bahkan keluarga di belakangmu akan menderita. Wen Aokzue menyipitkan matanya dan suaranya menjadi semakin dingin. Dia sebenarnya secara langsung mengancam mereka berempat. Kamu menang. Kami bersedia melindungi Anda. Ekspresi keempat orang berbaju merah itu sangat jelek. Guru Wen Aokzue adalah penguasa wilayah Icebound dan dia sangat menyayangi Wen Aokzue. Jika Wen Aokzue benar-benar membalikkan benar dan salah, penguasa wilayah Icebound, manusia es yang sangat besar, kemungkinan besar akan condong ke sisi Wen Aokzue. Pada saat itu, tidak hanya mereka yang akan menderita, bahkan keluarga di belakang mereka pun akan menderita. Itu benar. Jika kalian membantu saya mendapatkan rumput es ungu kali ini, kalian semua akan melakukan pelayanan yang luar biasa. Pada saat itu, saya secara alami akan melaporkan hal ini kepada guru dan Anda semua akan diberi imbalan. Wen Aokzue memperlihatkan lengkungan di sudut mulutnya saat dia berkata sambil tersenyum tipis. Tidak perlu imbalan, selama Anda tidak menyerang keluarga kami. Wanita berbaju merah berkata dengan dingin. Mereka sangat jelas tentang karakter Wen Aokzue. Wanita ini sangat arogan, merendahkan, dan egois. Janji-janji kasualnya pada dasarnya berumur pendek, dan mustahil baginya untuk memenuhinya. Oleh karena itu, mereka berempat tidak memiliki harapan berlebihan atas imbalan yang dibicarakan Wen Aokzue. Selama dia tidak menyerang keluarga mereka, itu sudah cukup. Jika kalian semua patuh, tentu saja aku tidak akan menjelek-jelekkan kalian di depan tuanku. Wen Aokzue berkata dengan acuh tak acuh. Ingat apa yang kamu katakan? Wanita berbaju merah menatap Wen Aokzue dalam-dalam. Dia mengambil satu langkah ke depan dan membawa ketiga pria di belakangnya menuju tengah rawa. Di tengah rawa besar, ada sebidang tanah seluas 1 inci persegi. Di sebidang tanah berukuran 1 inci persegi ini, tumbuh rumput kecil berwarna ungu. Anehnya, rumput tersebut justru mengeluarkan gelombang udara dingin. Rumputan kecil ini adalah rumput es ungu. Itu adalah pengobatan spiritual kelas 6 puncak dan sangat dekat dengan pengobatan spiritual kelas 7. Ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para pejuang yang mempraktikkan metode budidaya atribut dingin. Tubuh Wen Aokzue secara alami dingin dan dia juga berlatih metode budidaya atribut dingin. Sampai batas tertentu, rumput es ungu ini sangat cocok untuknya. Zua Wen dan dua orang lainnya yang bersembunyi di semak-semak secara alami memperhatikan pemandangan ini. Terutama ketika mereka melihat Wen Aokzue memaksa para jenius dari daerah yang sama untuk membuka jalan baginya sebagai batu loncatan, ketiganya mengungkapkan ekspresi aneh. Wen Aokzue adalah jenius nomor 1 di Frozen Ice County. Bukan saja dia tidak punya niat sedikit pun untuk membantu para jenius dari daerah yang sama, dia malah menggunakan mereka sebagai alat. Dia bahkan tidak segan-segan menggunakan metode ancaman untuk memaksa para jenius dari daerah yang sama. Zua Wen dan dua orang lainnya membenci metode seperti itu. Di saat yang sama, wajah cantik Wen Aokzue, di mata mereka bertiga, tampak begitu hina dan jelek saat ini. Rumput es ungu. 699. Rumput es kutub ungu adalah salah satu ramuan spiritual kelas 6 terbaik dan ramuan spiritual yang sangat langka. Zua Wen dan yang lainnya tidak menyangka akan menemukan ramuan spiritual langka begitu mereka memasuki Heart of Darkness. Zua Wen, rumput es kutub ungu ini sangat penting bagi kakak perempuan Luo Xing. Jika dia mendapatkannya, dia akan berhasil menerobos ke alam kaisar roda 6 terhebat, kata King Lian tiba-tiba. Mendengar ini, tatapan Zua Wen tanpa sadar tertuju pada Luo Xing yang berada di sampingnya. Benar saja, dia melihat ekspresi dingin Luo Xing yang awalnya sekarang menatap rumput es ungu ekstrim dengan tatapan membara. Lupakan, Wen Aosue adalah seorang ahli di puncak alam kaisar roda 6 terhebat dan seorang jenius luar biasa yang berada di peringkat kesebelas di papan peringkat kaisar biru langit. Kejeniusan seperti itu tidak bisa dianggap enteng. Kita tidak perlu memprovokasi lawan seperti itu. Luo Xing menggelengkan kepalanya. Jika rumput es kutub ungu ini benar-benar bermanfaat bagi Anda, saya akan membantu Anda mendapatkannya, tiba-tiba Zua Wen berkata dengan tegas. Tidak ada kepura-puraan atau sanjungan dalam kata-katanya. Kedengarannya tenang dan alami ketika Zua Wen mengatakannya. Namun, hati Luo Xing bergetar hebat. Meskipun suara Zua Wen tenang, itu memiliki arti lain bagi Luo Xing. Rumput es kutub ungu ini diperoleh Zua Wen untuknya. Memikirkan hal ini, mata dingin Luo Xing menjadi lebih lembut. Dia memandang Zua Wen dengan sedikit kasih sayang khusus. Zua Wen tentu saja tidak banyak berpikir. Menurutnya, Luo Xing adalah seorang jenius dari kabupaten Mukin dan rekannya. Semakin kuat mereka, semakin banyak bantuan yang mereka berikan padanya. Mari kita tunggu dulu. Rawa itu tidak sederhana. Lagi pula, rumput es kutub ungu yang begitu berharga seharusnya memiliki binatang penjaga yang sesuai, kata Zua Wen dengan tenang saat pandangannya terfokus pada Rawa. Kedua gadis itu menganggup dan melihat ke Rawa pada saat bersamaan. Jika mereka benar-benar ingin mendapatkan rumput es kutub ungu, mereka harus memilih waktu yang paling tepat. Pada saat ini, wanita berbaju merah memimpin ketiga pria itu ke Rawa dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang tersembunyi di Rawa, sehingga mereka berempat tidak bisa tinggal di sana dengan santai. Mendapatkan rumput es kutub ungu sesegera mungkin adalah hal yang benar untuk dilakukan. Rumput es ungu ekstrim. Dalam sepuluh napas waktu, mereka berempat muncul di udara di atas Rawa. Wanita berbaju merah tampak sedikit santai. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui bahaya sedikitpun. Mereka bahkan tidak merasakan adanya bahaya. Sepertinya mereka tidak khawatir, mungkin tidak ada bahaya sama sekali di Rawa itu. Di udara di atas alun-alun, wanita berbaju merah tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Saat dia hendak menyentuh rumput es ungu ekstrim, perasaan bahaya yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Suara mendesing. Bayangan hitam tiba-tiba keluar dari air dan langsung menyapu lengan kanan wanita berpakaian merah itu. Darah muncrat. Wanita berpakaian merah itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum lengan kanannya menghilang ke udara, hanya menyisakan darah yang mengalir. Ah, tangan saya. Wanita berbaju merah itu berteriak. Dia memegang lengan kanannya dan mundur puluhan meter. Ketiga pria di belakangnya menyipitkan mata dan dengan cepat melindungi wanita berbaju merah itu. Celepuk. Terdengar suara benda berat jatuh ke dalam air. Baru pada saat itulah mereka berempat melihat wajah sebenarnya dari bayangan hitam yang muncul. Itu adalah ikan aneh yang panjangnya puluhan kaki dan mulutnya penuh gigi tajam. Permukaan ikan aneh itu ditutupi sisik perak yang memantulkan cahaya menyelaukan. Pada saat ini, ikan aneh itu sedang memegang lengan terpotong berwarna putih dan lembut di mulutnya. Pemilik lengan yang terputus ini adalah wanita berpakaian merah. Ikan aneh inilah yang baru saja memotong lengan kanan wanita itu. Mata merah ikan aneh itu menatap tajam ke arah wanita berpakaian merah. Dengan gigitan rahang bawahnya, lengan yang terputus itu langsung ditelan ke dalam perutnya. Suara mengunyah terdengar sangat jelas di atas rawa. Melihat lengannya yang terputus dimakan tepat di depannya, wajah wanita berbaju merah itu menjadi pucat pasi. Itu lengannya, dan dimakan tepat di depan matanya. Tidak ada yang akan merasa senang dengan perasaan seperti itu. Berengsek. Aku akan membunuh binatang ini. Melihat ikan aneh yang masih mengunyah, wanita berpakaian merah itu sangat marah hingga dia gemetar. Di bawah pengaruh Yuan Power, lengannya yang terputus tidak lagi mengeluarkan darah. Namun, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saat dia berbicara, wanita berpakaian merah itu langsung bergegas keluar dan menyerang ikan aneh itu. Dengan menekan tangan kirinya, Yuan Power yang menakutkan berkumpul dan meledak ke arah ikan aneh di bawah. Mengaum. Ikan aneh itu tidak takut sama sekali. Dengan teriakan yang melengking, ia juga bergegas menuju telapak tangan Yuan Power. Gemuruh. Sebuah ledakan terdengar. Di bawah serangan telapak tangan Yuan Power, ikan aneh itu langsung jatuh ke dalam rawa. Namun, yang mengejutkan wanita berpakaian merah itu adalah meskipun kekuatan ikan aneh itu lemah, sisik di permukaannya sangat kuat. Setelah menerima serangan kekuatan penuhnya, sebenarnya tidak rusak sama sekali. Di rawa itu hidup dan semarak. Ia membuka mulutnya yang dipenuhi gigi tajam dan meraung ke arah wanita berpakaian merah. Sisik yang sangat kuat, sebenarnya tidak rusak setelah menerima serangan kekuatan penuhku. Wanita berpakaian merah memandang ikan aneh itu dengan heran dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Ikan aneh ini telah memakan lengan kanannya dan membuatnya geram. Dia harus membunuh ikan aneh ini untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Astaga! Dengan menghentakkan kakinya, wanita berbaju merah itu langsung menerkam menuju rawa. Lengan kirinya meledak lagi dan Yuan Power yang mengerikan berkumpul. Kali ini, dia harus membunuh ikan aneh ini sepenuhnya. Namun, ketika wanita berpakaian merah mendekati rawa, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berenang di dasar rawa dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengaum! Teriakan melengking terdengar. Ikan aneh itu langsung ditabrak oleh wanita berbaju merah itu. Pada saat ini, wanita berpakaian merah tidak menahan sama sekali dan menggunakan seluruh kekuatannya. Sisik ikan aneh ini memang keras, tapi wanita berpakaian merah itu telah memberikan pukulan yang fatal. Oleh karena itu, ikan aneh itu pada akhirnya hanya bisa menyampaikan keluhannya. Setelah berurusan dengan ikan aneh itu, wanita berpakaian merah itu mendengus dingin dan berencana meninggalkan permukaan rawa. Namun, ketika dia melangkah keluar dari air, suara percikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari rawa. Setelah itu, bayangan hitam pekat mengelilingi wanita berpakaian merah. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya adalah ikan aneh dari sebelumnya. Gigi tajam mereka diliputi kilatan dingin yang tak terhitung jumlahnya di rawa yang gelap. Ah! Wanita berpakaian merah, yang dikelilingi oleh ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya, segera menjerit nyaring. Suara mengunyah yang memekakan telinga terus terdengar. Dalam rentang lima tarikan napas, jeritan wanita berpakaian merah itu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, ikan aneh mengerikan yang tak terhitung jumlahnya jatuh kembali ke rawa dan menghilang tanpa jejak. Hanya kerangka berdarah yang tersisa di permukaan air. Kerangka ini adalah mayat wanita berpakaian merah. Mendesis! 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 Ketiga pria di atas rawa semuanya menghirup udara dingin ketika mereka melihat mayat wanita berpakaian merah itu menghilang dalam sekejap. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Terlalu banyak ikan aneh ini. Itu terlalu menakutkan. Mereka benar-benar telah memakan seseorang dengan sangat bersih dalam waktu sesingkat itu. Di pantai, mata indah Wen Aok Suwe menyipit. Ada sedikit keheranan di matanya. Ikan aneh ini tidak kuat, tapi giginya sangat tajam. Bahkan wanita berpakaian merah, yang berada di alam kaisar tertinggi, lengannya terkoyak dengan mudah. Untuk apa kalian bertiga masih berdiri di sana? Buruan dapatkan ekstrim valet ice grass. Mata Wen Aok Suwe berkedip saat dia meneriaki ketiga pria di langit. Wajahnya dipenuhi dengan sikap dingin dan kejam. Mendengar ini, wajah ketiga pria itu berubah menjadi sangat jelek. Wen Aok Suwe telah melihat nasib wanita berpakaian merah itu. Sekarang, dia sebenarnya meminta mereka pergi dan mengambil rumput es ungu ekstrim. Ini hanya mengirim mereka menuju kematian. Tidak pergi, maka klanmu akan tamat karena keraguan-keraguanmu. Pada saat itu, kamu juga akan mati. Sekarang, aku memberimu pilihan. Apakah anda ingin mati, atau anda ingin klan anda dihabisi bersama anda? Wen Aok Suwe berkata dengan dingin. Kami akan pergi dan mengambilnya. Sambil mengertakkan gigi, ketiga pria itu tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan ancaman Wen Aok Suwe. Mereka hanya bisa dengan sedih mengikuti perintah Wen Aok Suwe untuk memanen rumput es valet ekstrim. Itu benar. Sekarang pergilah dengan cepat. Wen Aok Suwe menganggup dan mencibir. Ketiga pria itu menganggup dan dengan hati-hati mendekati area di bawah. Mereka sangat jelas bahwa ada banyak ikan aneh pemakan manusia yang tersembunyi di rawa. Jika mereka terlalu dekat dengan permukaan air, mereka akan mengalami bencana. Oleh karena itu, jika mereka ingin memanen rumput es ungu ekstrim, mereka harus lebih cepat dari ikan aneh tersebut. Perlahan-lahan mendekati area tersebut, ketika jarak mereka kurang dari 10 meter, ketiga pria itu tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka dan dengan cepat meraih rumput es valet ekstrim di bawah. Sayangnya, ikan aneh di bawah ini bahkan lebih cepat dari mereka. Suara percikan air yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat segerombolan ikan aneh menyapu dan mengepung ketiga pria itu. Ah, membantu. Wen Aok Suwe, selamatkan kami. Ceritan terdengar lagi. Namun, kekuatan gabungan ketiga pria itu jauh lebih kuat daripada wanita berpakaian merah. Untuk sesaat, mereka mampu bertahan. Namun, ada terlalu banyak ikan aneh di sekitarnya dan mereka tidak dapat bertahan terlalu lama. Oleh karena itu, ketiga pria itu segera meminta bantuan Wen Aok Suwe. Tiga potong sampah. Wen Aok Suwe dengan dingin mendengus. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya seperti kupu-kupu yang menaris sambil langsung menyapu menuju tengah rawa. Melihat Wen Aok Suwe bergegas menuju mereka, wajah ketiga pria itu dipenuhi kegembiraan. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan Wen Aok Suwe, tidak sulit baginya untuk menyelamatkan mereka. Suara mendesing. Sayangnya, ketiga pria itu terlalu naif. Wen Aok Suwe langsung melewati mereka bertiga dan menyapu ke arah area tersebut. Dengan rentangan tangannya yang seperti batu giyok, rumput es valet ekstrim segera berada di tangannya. Wajah dingin Wen Aok Suwe yang awalnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi gembira. Dengan rumput es valet ekstrim, budidayanya pasti mampu menembus ke tingkat berikutnya. Pada saat itu, dia akan lebih percaya diri pada pertempuran pemeringkatan Kaisar Hijau. Wen Aok Suwe, selamatkan kami. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di tengah kepungan ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya, mata ketiga pria itu dipenuhi harapan. Melihat Wen Aok Suwe telah memperoleh rumput es valet ekstrim, mereka tahu bahwa sejak Wen Aok Suwe memperoleh rumput es valet ekstrim, sudah waktunya dia membantu mereka. Tiga potong sampah. Biarpun aku menyelamatkanmu, kamu hanya akan menjadi beban bagiku. Sebaiknya kamu mati saja di sini. Wen Aok Suwe menggelengkan kepalanya. Dengan hentakan kakinya yang seperti batu giyok, dia mengabaikan ketiga pria itu dan hendak menyapu ke arah pantai. Wen Aok Suwe, kami jenius dari daerah yang sama. Terlebih lagi, kami berada dalam kesulitan ini karena Anda. Bagaimana bisa kamu tidak menyelamatkan kami sekarang? 700. Wen Aok Suwe terlalu malas untuk peduli dengan auman ketiga pria itu. Kakinya yang seperti batu giyok melangkah ke udara saat dia bersiap meninggalkan tengah rawa. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh rawa mulai bergetar. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Air memercik kemana-mana. Kemudian, bayangan hitam yang sangat megah melonjak ke langit dari kedalaman rawa. Menabrak. Pilar air melonjak ke langit dan turun seperti badai. Kemudian, bayangan hitam besar setinggi ratusan kaki muncul di permukaan rawa. Sisik perak dan gigi yang dingin dan tajam. Bukankah sosok hitam sepanjang beberapa ratus kaki ini merupakan versi yang diperbesar dari ikan aneh itu? Aduh. Ikan raksasa yang aneh itu menatap rumput es umu ekstrim di tangan Wen Aok Suwe dengan mata merahnya. Matanya dipenuhi amarah saat ia meraung dan menyerang Wen Aok Suwe. Energi mengerikan meledak, membentuk kolom air yang mengerikan di permukaan rawa. Berengsek. Wajah cantik Wen Aok Suwe berubah drastis saat melihat ikan raksasa berenang ke arahnya. Kakinya yang seperti batu giok berulang kali menginjak udara, dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim saat dia menuju ke pantai. Kecepatan ikan besar yang aneh itu sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada beberapa kaki di belakang Wen Aok Suwe. Mulutnya yang tajam langsung menggigit pinggang Wen Aok Suwe tanpa ampun. Tanyakan pada Jing Bing Yu. Wen Aok Suwe berteriak dengan suara lembut. Dia mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giok, dan cermin es berbentuk oval muncul di belakangnya. Udara dingin sangat menyengat dan menusup tulang. Gemuruh. Sayangnya, kekuatan ikan monster raksasa itu terlalu menakutkan. Cermin es sama sekali tidak menghalangi kecepatan ikan monster itu. Itu langsung hancur berkeping-keping oleh ikan monster. Saat ini, ekspresi Wen Aok Suwe sangat tidak sedap dipandang. Dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan gelang sebening kristal dari cincin rohnya. Permukaan gelang itu samar-samar menunjukkan bekas dingin yang sedingin es. Wen Aok Suwe segera memakai gelang itu di pergelangan tangannya. Seketika, seluruh tubuhnya mengeluarkan udara dingin yang tak ada habisnya. Udara dingin menjadi semakin padat, seolah meneru kencang seperti badai. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, 10 pilar air tebal mengalir keluar dari rawa. Saat pilar air bersentuhan dengan udara dingin, pilar tersebut segera mengembun menjadi es tebal. Bang. 10 es itu sangat keras. Ketika ikan besar yang mengejar mereka menabrak es, ia terpaksa mundur karena serangan balik yang mengerikan. Gelang diok salju adalah harta karun roh yang secara pribadi disempurnakan oleh guru. Bagaimana mungkin seekor binatang buas tanpa kecerdasan bisa menghancurkannya? Gumpalan senyuman dingin muncul di sudut mulut Wen Aok Suwe. Dia maju selangkah dan hendak meninggalkan tempat ini ketika suara udara terkoyak tiba-tiba terdengar dari belakang, menyebabkan wajah cantik Wen Aok Suwe menjadi pucat. Dengan lambayan tangannya, Wen Aok Suwe menciptakan cermin es di depannya. Pada saat itu, suara sesuatu yang menerobos udara tiba seperti yang diharapkan dan langsung membombardir cermin es. Baru sekarang Wen Aok Suwe menemukan bahwa di atas cermin es, sebenarnya ada tombak tulang yang panjangnya 3 meter. Ujung tajam tombak itu diliputi cahaya dingin yang pekat. Tombak tulang ini. Menatap tombak tulang di depan cermin es, pupil mata Wen Aok Suwe menyusut. Dia sudah bisa menebak identitas orang yang menyerang. Wen Aok Suwe, serahkan rumput es ungu ekstrim. Suara acuh-ta'acuh terdengar. Seorang pria muda dengan ekspresi acuh-ta'acuh tiba-tiba muncul di depan cermin es. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih tombak tulang yang menempel pada cermin es. Suawan, akulah yang pertama kali menemukan rumput es ungu ini. Sekarang kamu memanfaatkanku. Apakah kamu tidak merasa malu? Wen Aok Suwe mengatupkan gigi peraknya. Melihat pemuda di depannya, mata indahnya dipenuhi ketakutan. Kembali ke pavilion merangkul bulan, Suawan telah membunyikan lonceng pagi dan genderang sore sebanyak sepuluh kali. Bahkan kini, kenangan itu masih segar dalam ingatannya. Oleh karena itu, dia sangat takut dengan pemuda di depannya. Tidak tahu malu, Wen Aok Suwe, mengapa kalimat ini terdengar tidak meyakinkan jika keluar dari mulutmu? Dalam hal tidak tahu malu, aku seharusnya tidak bisa dibandingkan denganmu. Seorang rekan dari daerah yang sama digunakan sebagai batu loncatan oleh Anda. Terlebih lagi, Anda tidak menyelamatkannya saat dia dalam bahaya. Apakah bajingan sepertimu berhak mengatakan aku tak tahu malu? Sudut mulut Suawan sedikit melengkung. Melihat Wen Aok Suwe, tatapannya dipenuhi ejekan. Kamu bajingan, apa yang kamu inginkan? Wen Aok Suwe berteriak dengan marah. Aku hanya menginginkan rumput es ungu. Serahkan rumput es ungu dan aku akan melepaskanmu. Suawan berdiri dengan tombaknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Rumput es ungu terlalu berguna bagiku. Aku tidak setuju dengan hal itu. Wen Aok Suwe menggelengkan kepalanya. Wajah cantiknya dipenuhi rasa dingin saat dia dengan tegas menolak. Jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa bertarung. Suawan dengan dingin mendengus. Tangan kanannya mencengkeram gagang tombak. Tombak tulang itu seperti bor listrik, berputar dengan kecepatan tinggi. Ujung tombak yang dingin tiba-tiba menyapu ke arah cermin es di depan Wen Aok Suwe. Yang paling. Cermin es itu seperti selembar kertas. Itu langsung hancur berkeping-keping oleh tombak tulang. Tombak tulang itu seperti pisau panas yang menembus mentega saat menyapu dahi Wen Aok Suwe. Suawan, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Anda sebaiknya tidak mendorong saya terlalu jauh. Kaki Wen Aok Suwe yang seperti batu giok melangkah dan langsung menghindari tombak Suawan. Wajah cantiknya dipenuhi rasa dingin. Karena kamu tidak takut padaku, turunlah dan bertarunglah denganku. Dengan hentakan kakinya, aura menakutkan keluar dari tubuh Suawan. Pakaiannya berkibar, rambut hitamnya menari-nari liar, dan punggungnya tegak. Saat ini, Suawan seperti tombak baja yang pantang menyerah. Puncak tahap kaisar tertinggi. Merasakan aura kuat yang dikeluarkan oleh Suawan, Tupil Wen Aok Suwe menyusut hingga seukuran jarum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. Dia masih ingat bahwa ketika Suawan membunyikan lonceng pagi dan genderang sore, budidayanya hanya berada pada tahap awal dari tahap kaisar tertinggi. Sekarang, hanya dalam beberapa bulan, budidayanya telah mencapai tingkat yang sama dengan miliknya. Keduanya telah mencapai puncak tahap kaisar tertinggi. Apakah orang ini aneh? Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Wen Aok Suwe, aku sudah mengundangmu untuk bertarung. Kenapa kamu tidak turun ke sini? Atau kamu takut? Sedikit mengangkat kepalanya, Suawan menatap Wen Aok Suwe. Suaranya seperti guntur, bergema di atas rawa. Saat itu, ketika Suawan baru berada di tahap awal dari tahap kaisar tertinggi, kekuatan yang dia tunjukkan sudah sangat menakutkan. Sekarang dia telah mencapai puncak tahap kaisar tertinggi, kekuatannya mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, Wen Aok Suwe ragu-ragu. Apa? Anda tidak berani turun? Jika kamu tidak berani turun, maka aku akan naik. Suawan tersenyum dingin. Dengan menghentakkan kakinya, dia langsung muncul di depan Wen Aok Suwe. Dengan jentikan tangan kanannya, tombak tulang itu berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Wen Aok Suwe. Dunia es dan salju. Ekspresi Wen Aok Suwe muram. Tangan kanannya menyentuh gelangnya dengan ringan. Seketika, dengan dia sebagai pusatnya, udara dingin yang mengerikan berkumpul kembali. Aliran udara dingin yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, mengembun menjadi dinding es setebal puluhan kaki. Tombak ini memiliki jiwa, namanya Sphere Inten. Suawan tidak membuang waktu. Dia langsung menggunakan Sphere Inten, yang paling dia kuasai. Seketika, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Ditemani bayangan, tombak tulang Suawan menembus ke depan dan menghantam dinding es. Ledakan. Saat tombak tulang itu bersentuhan dengan dinding es, tombak itu berhenti. Namun, Suawan menggeram pelan. Bayangan tombak di sekitarnya seperti berudu yang tak terhitung jumlahnya karena mereka semua berkumpul di dalam tombak tulang. Tiba-tiba, kekuatan tombak tulang mencapai puncaknya, mengeluarkan warna biru jahat. Retakan. Retakan muncul di permukaan dinding es, yang segera menjadi semakin besar. Pada akhirnya, dinding es langsung pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Astaga! Mata indah Wen Aosue dipenuhi ketakutan. Dia terus-menerus mundur ke udara saat bekas darah keluar dari sudut mulutnya. Suawan di depannya ini sangat kuat. Hanya dengan satu pertukaran, dia, Wen Aosue, sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kekuatan Suawan tidak berkurang sama sekali. Dia memegang tombak tulang dan sekali lagi bergegas menuju Wen Aosue dengan ekspresi dingin. Inilah rumput es ungu ekstrim. Melihat Suawan bergegas ke arahnya lagi, Wen Aosue mengertakkan gigi dan menjentikan jarinya. Dia langsung melemparkan rumput es ungu ekstrim ke Suawan, sementara Wen Aosue dengan cepat mundur ke sisi lain hutan. Suawan memberinya terlalu banyak tekanan. Wen Aosue tahu jika mereka terus bertarung, dia pasti akan kalah. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Suawan tidak terus mengejar Wen Aosue dengan tangan kanannya. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengamati rumput es ungu ekstrim di telapak tangannya. Setelah memastikan bahwa itu nyata, dia menganggup dan kembali ke tepi rawa. Saat ini, King Lian dan Luo Xing sudah keluar dan berdiri di tepi pantai. Baru saja, pertukaran pukulan Suawan dan Wen Aosue belum lama ini. Kedua wanita itu telah menyaksikannya dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kekuatan Suawan menjadi semakin tidak normal. Budidaya Wen Aosue jelas sama dengan budidaya Suawan, namun saat keduanya bertarung, Wen Aosue justru dirugikan. Dia bahkan terpaksa secara sukarela menyerahkan rumput es ungu ekstrim. Luo Xing, ambil rumput es ungu ekstrim ini. Dengan ini, kamu seharusnya bisa maju dengan lancar ke alam kaisar roda enam tertinggi. Kata Suawan sambil tersenyum sambil melemparkan rumput es ungu ekstrim ke Luo Xing dengan tangan kanannya. Suawan, terima kasih banyak. Wajah Luo Xing dipenuhi kegembiraan saat dia menerima rumput es ungu ekstrim. Dia memandang Suawan dengan mata penuh rasa terima kasih. Kami berasal dari daerah yang sama. Sudah sepantasnya kami saling membantu. Suawan melambaikan tangannya. Mata indah Luo Xing tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kesedihan ketika dia mendengar ini. Dia menghela nafas dalam hati, apakah hanya karena kita berasal dari daerah yang sama? Ayo pergi. Kita tidak seharusnya tinggal di sini terlalu lama. Pertarungan barusan mungkin telah menarik perhatian para penggarap lain di dekatnya. Ayo tinggalkan tempat ini. Luo Xing perlu menyempurnakan rumput es ungu ekstrim. Kita perlu mencari tempat yang tenang. Kedua wanita itu tidak keberatan. Mereka menganggup dan segera meninggalkan Rawa bersama Suawan. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, banyak sosok yang bergegas keluar dari hutan lebat. Setidaknya ada 20 orang. Orang-orang ini memandang Rawa yang telah kembali tenang dengan kebingungan. Setelah mereka tidak menemukan apapun, orang-orang ini dengan waspada menatap orang lain di sekitar mereka. Mata mereka berkilat dan wajah mereka mengandung sedikit niat membunuh. Hanya ada 100 tempat di daftar Kaisar Hijau. Jika seseorang ingin mendapatkan tempat, mereka harus mendapatkan nilai yang cukup. Untuk mendapatkan nilai, mereka harus berjuang dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, para pembudidaya ini saling menatap dengan mata waspada. Hanya sekelompok semut. Saat orang-orang ini saling berhadapan, suara acu-ta'acu perlahan datang dari dalam hutan lebat. Lalu, dua sosok perlahan muncul di depan semua orang. Pangeran pertama Huang Fu Wudao dan pangeran kedua Huang Fu Uji. Berlari. Setelah mengenali kedua sosok tersebut, lebih dari 30 orang tersentak dan berhamburan seperti burung dan binatang. Huang Fu Uji dan Huang Fu Wudao adalah dua jenius luar biasa yang masuk dalam 10 besar daftar Kaisar Hijau. Huang Fu Wudao menduduki peringkat pertama. Saat kedua jenius mengerikan ini bersatu, mereka tidak memiliki niat sedikitpun untuk melawan. Satu-satunya pemikiran di hati mereka adalah melarikan diri. Melarikan diri. Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk meninggalkan jejak Anda. yang menerima kasih. Terima kasih.